Cersil Naga Sasra dan Sabuk Inten Jilid 1. Awan yang hitam pekat bergulung-gulung di langit seperti lumpur yang diaduk dan kemudian dihanyutkan oleh banjir, sehingga malam gelap itu menjadi semakin hitam. Sehitam suasana Kerajaan Demak pada waktu itu, di mana terjadi perebutan pengaruh antara wali pendukung Kerajaan Demak dengan Syekh Siti Jenar. Pertentangan itu sedemikian meruncingnya sehingga terpaksa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Syekh Siti Jenar dilenyapkan. Disusul dengan terbunuhnya Ki Kebokenanga yang juga disebut Ki Ageng Penging. Ki Kebokenanga ini meninggalkan seorang putra bernama Mas Karebet. Karena dibesarkan oleh Nyai Ageng Tingkir, kemudian Mas Karebet juga disebut Jaka Tingkir. Jaka Tingkir inilah yang kemudian akan menjadi raja, menggantikan Sultan Trenggana. Jaka Tingkir pula yang memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Tajang. Pada masa yang demikian, tersebutlah seorang saudara muda seperguruan dari Ki Ageng Penging yang bernama Mas Karebet. Karena keadaan sangat memaksa, Jaka Tingkir pergi meninggalkan kampung halaman, sawah, ladang, serta wajah-wajah yang dicintainya. Ia merantau, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tak diinginkan. Telah bertahun-tahun Mahasajenar mengabdikan dirinya kepada negara sebagai seorang prajurit. Tetapi karena masalah perbedaan ajaran tentang kepercayaan, yang telah menimbulkan beberapa korban, ia terpaksa mengundurkan diri, meskipun kesetiannya kepada Demak tidak juga susut. Maka hanya dengan bekal kepercayaan kepada diri sendiri serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Mahasajenar mencari daerah baru yang tidak ada lagi persoalan mereka yang berbeda pendapat mengenai pelaksanaan ibadah untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Mahasajenar adalah bekas seorang prajurit pilihan, pengawal raja. Ia bertubuh tegap kekar, berdada bidang. Sepasang tangannya amat kokoh, begitu mahir mempermainkan segala macam senjata, bahkan benda apapun yang dipegangnya. Sepasang matanya yang dalam memancar dengan tajam sebagai pernyataan keteguhan hatinya, tetapi keseluruhan wajahnya tampak bening dan lembut. Ia adalah kawan bermain Kia Gengsela pada masa kanak-kanaknya. Kia Gengsela inilah yang kemudian menjadi salah seorang guru dari Mas Karbet, yang juga disebut Jakat Tingkir, sebelum menduduki tahta kerajaan. Meskipun mereka bukan berasal dari satu perguruan, tetapi karena persahabatan mereka yang karib, maka seringkali mereka berdua tampak berlatih bersama. Saling memberi dan menerima atas izin guru mereka masing-masing. Gerak Mahasajenar sedikit kalah cekatan dibanding dengan Selah yang menurut cerita adalah cucu seorang bidadari yang bernama Nawangwulan. Betapa gesitnya tangan Kia Gengsela, sampai orang percaya bahwa ia mampu menangkap petir. Tetapi Mahasajenar lebih tangguh dan kuat. Dengan gerak yang sederhana, apabila dikehendaki ia mampu membelah batu sebesar kepala kerbau dengan tangannya. Apalagi kalau ia sengaja memusatkan tenaganya. Pada malam yang kelam itu Mahasajenar mulai dengan perjalanannya dari rumah almarhum kakak seperguruannya, Ki Kebo Kenanga di Penging. Ia sengaja menghindarkan diri dari pengamatan orang. Mula-mula Mahasajenar berjalan ke arah selatan dengan menanggalkan pakaian keprajuritan, dan kemudian membelok ke arah matahari terbenam. Setelah beberapa hari berjalan, sampailah Mahasajenar di suatu perbukitan yang terkenal sebagai bekas kerajaan seorang raksasa bernama Prabu Baka, sehingga perbukitan itu kemudian dikenal dengan nama Pegunungan Baka. Salah satu puncak dari perbukitan ini, yang bernama Gunung Ijo, adalah daerah yang sering dikunjungi orang untuk menyepi. Di sinilah dahulu Prabu Baka bertapa sampai diketemukan seorang gadis yang tersesat ke puncak Gunung Ijo itu. Mula-mula gadis itu akan dimakannya, tetapi niat itu diurungkan karena pesona kecantikannya. Bahkan gadis itu kemudian diambilnya menjadi permaisuri, ketika ia kemudian dapat menguasai kerajaan Prambanan. Gadis cantik itulah yang kemudian dikenal dengan nama Roro Jonggrang. Dan karena kecantikannya pula Roro Jonggrang oleh Bandung Bandawasa, yang juga ingin memperistrinya setelah berhasil membunuh Prabu Baka, disumpah menjadi patung batu. Candi tempat patung itulah yang kemudian terkenal dengan nama Candi Jonggrang. Tetapi pada saat Mahasajenar menginjakan kakinya di puncak bukit itu terasalah sesuatu yang tak wajar. Beberapa waktu yang lalu ia pernah mengunjungi daerah ini. Tetapi sekarang alangkah bedanya. Tempat ini tidak lagi sebersih beberapa waktu berselang. Rumput-rumput liar tumbuh di sana sini. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, adalah ketika dilihatnya kerangka manusia. Melihat kerangka manusia itu hati Mahasajenar menjadi tidak enak. Ia menjadi sangat berhati-hati karenanya. Tetapi ia menjadi tertarik untuk mengetahui keadaan di sekitar tempat itu. Ia menjadi semakin tertarik lagi ketika dilihatnya tidak jauh dari tempat itu terdapat beberapa macam benda alat minum dan batu-batu yang diatur sebagai sebuah tempat pemujaan. Dan di atasnya terdapat pula sebuah kerangka manusia. Mahasajenar pernah belajar dalam pelajaran tata berkelahi mengenai beberapa hal tentang tubuh manusia. Itulah sebabnya maka ia dapat menduga bahwa rangka-rangka itu adalah rangka perempuan yang tidak tanpa adanya tanda-tanda penganiayaan. Cepat ia dapat menebak bahwa beberapa waktu berselang telah terjadi suatu upacara aneh di atas bukit ini. Tetapi ia tidak tahu macam upacara itu. Untuk mengetahui hal itu, ia mengharap mendapat keterangan dari penduduk sekitarnya. Tetapi Mahasajenar menjadi kecewa ketika ia melayangkan pandangannya ke sekitar bukit itu. Tadi ia sama sekali tidak memperhatikan bahwa tanah-tanah Pategalan telah berubah menjadi belukar agaknya sudah beberapa waktu tanah-tanah itu tidak lagi digarap. Maka ketika ia sudah tidak mungkin lagi untuk mendapatkan keterangan lebih banyak lagi tentang kerangka-kerangka tersebut, maka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya, Mahasajenar melanjutkan perjalanannya ke barat, menuruni lembah dan mendaki tebing-tebing perbukitan sehingga sampailah ia di atas puncak pusat kerajaan Prabu Baka. Dari atas bukit itu Mahasajenar melayangkan pandangannya jauh di dataran sekitarnya. Di sebelah utara tampaklah kumpulan candi yang terkenal itu, yaitu Candi Jonggrang. Sempat juga Mahasajenar mengagumi karya yang telah menghasilkan candi-candi itu. Menurut cerita, candi-candi yang berjumlah seribu itu adalah hasil kerja Bandung Bandawasa hanya dalam satu malam saja, untuk memenuhi permintaan Roro Jonggrang. Tetapi ketika ternyata Bandung Bandawasa akan dapat memenuhi permintaan itu, Roro Jonggrang berbuat curang. Maka marahlah Bandung Bandawasa. Jonggrang disumpah sehingga menjadi candi yang keseribu. Candi itu dikitari oleh persawahan yang ditumbuhi batang-batang padi yang sedang menghijau. Daun-daunnya mengombak seperti mengalirnya gelombang-gelombang kecil di pantai karena permainan angin. Tiba-tiba Mahasajenar teringat akan kerangka-kerangka yang ditemukannya di atas Gunung Ijo. Di dekat persawahan yang sedang menghijau itu pasti ada penduduknya. Di sana, mungkin ia akan mendapat beberapa keterangan tentang kerangka-kerangka itu. Karena pikiran itu maka segera ia menuruni bukit dan cepat-cepat pergi ke arah pedesaan di sebelah Candi Jonggrang di tepi sungai Opak. Ketika ia sampai di desa itu, terasa alangkah asinnya penduduk menerima kedatangannya. Anak-anak yang sedang bermain di halaman dengan riangnya, segera berlari-larian masuk ke rumah. Terasa benar bahwa beberapa pasang mat mengintip dari celah-celah dinding rumahnya. Apakah yang aneh padaku pikirnya? Ia merasa susah untuk menemukan orang yang dapat diajak berwawancara untuk menjalankan beberapa soal, terutama mengenai peristiwa Gunung Ijo. Rumah-rumah di kiri kanan jalan desa itu serasa tertutup baginya. Beberapa kali ia berjalan hilir mudik kalau-kalau ia berjumpa dengan seseorang yang dapat ditanyainya atau seseorang yang menyapanya. Tetapi sudah untuk kesekian kalinya tak seorang pun dijumpainya, dan tak seorang pun menyapanya. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengetuk salah satu dari sekian banyak pintu-pintu yang tertutup. Tiba-tiba terasa sesuatu yang tidak wajar. Dari balik-balik pagar batu di sekitarnya, didengarnya dengus nafas yang tertahan-tahan. Tidak hanya dari satu dua orang, tetapi rasa-rasanya banyak orang yang bersembunyi di balik pagar-pagar itu. Mahesa Jenar tidak mengerti maksud mereka mengintip dari balik-balik pagar. Karena itu ia pura-pura tidak mengetahui akan hal itu. Tetapi ketika ia akan melangkahkan kakinya menginjak ambang regol sebuah halaman, berloncatanlah beberapa orang laki-laki dari balik pagar-pagar batu di sekitarnya. Semuanya membawa senjata. Golok-golok besar, tombak panjang dan pendek, pedang, keris dan sebagainya. Mahesa Jenar sebentar terkejut juga, tetapi cepat otaknya bekerja. Ia segera mengambil kesimpulan bahwa agaknya memang pernah terjadi sesuatu di daerah ini. Ia juga menduga bahwa orang-orang itu tak bermaksud jahat. Mereka hanya berjaga-jaga dan waspada. Sebagai orang asing di daerah berbahaya sudah sepantasnya lah bahwa ia dicurigai. Itulah sebabnya ia mengambil keputusan untuk tidak berbuat apa-apa, dan hanya akan menurut semua perintah yang akan diterima. Orang yang menjadi pemimpin rombongan itu berperawakan sedang. Badannya tak berbegitu besar, tetapi otot-ototnya yang kuat menghias seluruh tubuhnya. Di antara jari-jari tangan kanannya terselip sebuah trisula, yaitu sebuah tombak bermata tiga. Di sampingnya berdiri seorang yang berperawakan tinggi besar, berkumis lebat. Pandangannya tajam berkilat-kilat. Ia tak bersenjata tajam apapun kecuali sebuah cambuk besar yang ujungnya lebih dari sedekpa panjangnya, dan pada juntai cambuk itu diikatkan beberapa potongan besi, batu dan tulang-tulang. Rupa-rupanya ia merupakan salah seorang tokoh terbesar dari para pengawal desa itu, di samping beberapa pengawal lain yang segera mengetungnya. Ikut kami tiba-tiba terdengarlah sebuah perintah yang menggelegar keluar dari mulut orang yang tinggi besar itu. Terasalah oleh Mahesha Jenar betapa orang yang tinggi besar itu ingin mempengaruhinya dengan suaranya. Mahesha Jenar yang sudah mengambil keputusan untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan keributan, menuruti perintah itu dengan patuh. Orang yang tinggi besar itu berjalan di depan bersama-sama dengan pemimpin rombongan, kemudian berjalanlah di belakangnya Mahesha Jenar diiringi oleh para pengawal. Rombongan itu berjalan menyusur jalan desa menuju ke sebuah rumah yang agak lebih besar dari rumah-rumah yang lain, berpagar batu agak tinggi dan berhalaman luas. Mereka memasuki halaman itu dengan melewati sebuah gerbang yang dikawal orang di kiri kanannya, sedangkan di halaman itu pun telah pula menanti beberapa orang laki-laki yang juga bersenjata. Di antara mereka berdirilah seorang laki-laki yang sudah agak lanjut usianya. Pemimpin rombongan serta orang yang tinggi besar langsung mendatangi orang tua itu. Mahesha Jenar masih saja mengikuti di belakangnya. Kakang Demang, lapor pemimpin rombongan itu, orang ini terpaksa kami curigai. Selanjutnya terserah kebijaksanaan Kakang. Orang tua yang ternyata demang dari daerah itu, mengangguk-anggukan kepalanya. Beberapa garis sumur telah tergores di wajahnya, tetapi ia masih nampak segar dan kuat. Wajahnya terang dan bersih. Giginya masih utuh, putih berkilat di antara bibir-bibirnya yang tersenyum ramah. Ia sedang menyelidiki daerah kami, Kakang. Mungkin ia menemukan seorang gadis untuk korbannya, tiba-tiba laki-laki yang tinggi besar itu menyambung dengan suaranya yang bergerat. Sesudah itu ia memandang berkeliling dan tampaklah setiap laki-laki yang kena sambaran matanya mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Pikiran yang terang dari Mahsajenar segera dapat menghubungkan ucapan ini dengan kerangka-kerangka yang ditemuinya di Gunung Ijo. Mungkin ucapan orang itu bertalian dengan peristiwa yang sedang menjadi tanda tanya di dalam hatinya. Demang tua itu memandang Mahsajenar dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Umurnya yang telah lanjut, menolongnya untuk mengenal sedikit tentang watak-watak orang yang baru saja dijumpainya. Dan terhadap Mahsajenar, ia tidak menduga adanya maksud-maksud buruk. Bolehkah aku bertanya kata demang tua itu dengan nada yang berat tetapi sopan dan rumah? Siapakah nama Kisanak dan dari manakah asal Kisanak? Sebab menurut pengamatan kami, Kisanak bukanlah orang dari daerah kami. Mula-mula Mahsajenar ragu. Haruskah ia mengatakan keadaan yang sebenarnya, ataukah lebih baik menyembunyikan keadaan yang sebenarnya? Ia masih belum tahu sampai di mana jauh akibat tindakan-tindakan pemerintah kerajaan demat terhadap para pengikut Syekh Siti Jenar. Kalau ia tidak berkata yang sebenarnya, maka ada suatu kemungkinan bahwa kecurigaan orang terhadapnya semakin besar. Mungkin pula ia ditangkap, ditahan atau semacamnya itu. Akhirnya Mahsajenar mengambil keputusan untuk mengatakan sebagian saja dari keadaannya. Oleh keragu-raguannya inilah maka sampai beberapa saat Mahsajenar tidak menjawab, sehingga ketika baru saja ia akan berkata, terdengarlah orang yang tinggi besar itu membentak, ayo bilang. Mahsajenar sebenarnya sama sekali tidak senang diperlakukan sedemikian, tetapi ia tidak ingin ribut-ribut. Maka dijawabnya pertanyaan itu dengan sopan pula, Bapak Demang, kalau Bapak Demang ingin mengetahui, aku berasal dari Pandanaran. Aku adalah pegawai istana Demang, yang karena sesuatu hal ingin menjelajahi daerah-daerah wilayah kerajaan Demang. Beberapa orang tampak terkejut mendengar jawaban ini. Seorang pegawai istana adalah orang yang pantas sekali mendapat kehormatan. Sedang orang ini, orang yang mengaku menjadi pegawai istana itu menjadi orang tangkapan. Apakah kalau hal semacam ini sampai terdengar oleh kalangan istana, tidak akan menjadikan mereka murka? Mahsajenar merasakan pengaruh kata-katanya itu atas orang-orang yang mengetungnya. Demikian juga wajah orang tinggi besar itu tampak berubah. Dahinya berkerinyut dan alisnya ditariknya tinggi-tinggi. Demang tua itu sekali lagi mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi kemudian ia bertanya lagi dengan nada yang masih sesopan tadi. Menilik sikap Kisanak, memang tepatlah kalau Kisanak seorang pegawai istana, atau setidak-tidaknya orang-orang kota seperti yang pernah aku kenal. Tetapi kedatangan Kisanak seorang diri kemari, merupakan sebuah pertanyaan bagi kami. Sekali lagi tampak wajah-wajah di sekitar Mahsajenar berubah. Mereka jadi ikut bertanya pula di dalam hati. Ya, kenapa seorang pegawai istana pergi sedemikian jauhnya seorang diri tetapi tak seorang pun yang mengucapkan pertanyaan itu. Orang ini ingin memperbodoh kita kakang, kembali terdengar suara gemuruh orang yang tinggi besar itu dengan matanya yang berkilat-kilat. Sekali lagi ia memandang berkeliling, kepada orang-orang yang berdiri memagari. Dan sekali lagi orang-orang itu mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Sikap orang yang tinggi besar itu semakin tidak menyenangkan hati Mahsajenar, tetapi ia masih saja menahan dirinya dan menjawab dengan ramah pula. Bapak Demang, sebenarnya memang aku mempunyai banyak keterangan mengenai diriku, tetapi sebaiknya lah kalau keterangan-keterangan itu aku berikan khusus untuk Bapak Demang, tidak dihadapan orang banyak. Sebab ada hal-hal yang tidak perlu diketahui umum. Mahsajenar sama sekali tidak menduga bahwa perkataannya itu mempunyai akibat yang kurang baik. Orang yang tinggi besar itu, yang sebenarnya bernama Bawureksa, dan bertugas sebagai Kepala Penjaga Keamanan Kademangan Perambanan, merasa sangat tersinggung. Ia merasa direndahkan oleh orang asing itu, dengan mengesampingkannya dari pembicaraan. Karena itu ia membentak dengan suaranya yang lantang. Apa perlunya kakang Demang meladeni orang semacam kau? Sekarang saja kau bicara. Perlakuan orang itu sebenarnya sudah keterlaluan. Tetapi Mahsajenar masih berusaha untuk menahan diri, dan menjawab dengan baik. Apa yang perlu kau ketahui telah aku katakan. Belum cukup, jawab Bawureksa semakin marah. Apa yang akan kau katakan kepada kakang Demang? Mahsajenar memandang kepada orang tua itu. Wajahnya yang bening menjadi agak asuram. Sebenarnya ia dapat menerima permintaan Mahsajenar, tetapi ia tidak dapat menyakiti hati bawahannya yang merupakan tulang punggung kademangannya. Memang, Demang tua itu sendiri sering merasa tidak senang akan sikap Bawureksa. Tetapi orang ini terlalu berpengaruh karena kehebatannya. Malahan pernah terpikir olehnya untuk suatu waktu memberi pelajaran sedikit kepada Bawureksa, sebab meskipun usianya telah lanjut tetapi ia masih merasa mampu untuk melakukannya. Tetapi hal yang demikian akan tidak baik pengaruhnya terhadap rakyat yang justru sekarang memerlukan perlindungan dari bahaya yang setiap saat dapat mengancam. Dan tiba-tiba saja ia mendapat suatu pikiran baik. Menilik tubuh, sikap dan gerak-gerik Mahsajenar, orang tua yang sudah banyak pengalaman itu segera mengenal bahwa Mahsajenar bukan orang yang pantas direndahkan. Ia tersenyum dalam hati karena pikiran itu. Lalu bagaimanakah sebaiknya Bawureksa tanya demang tua itu? Sikap Bawureksa semakin garang. Ia merasa bahwa demangnya akan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Orang itu harus berkata sebenarnya, katanya. Kalau tidak mau pancing demang itu, dipaksa jawab Bawureksa tegas-tegas. Dan jawaban ini memang diharapkan sekali oleh demang tua itu. Bagus, terserah kepadamu. Yang lain sebagai saksi atas apa yang terjadi, katanya. Keadaan berubah menjadi tegang. Tak seorang pun mengerti maksud dari kepala daerahnya itu. Sebenarnya orang-orang itu sama sekali tak menghendaki kejadian-kejadian semacam itu, sebab dalam pandangan mereka, Mahsajenar adalah orang yang sopan dan baik. Kalau sekali Bawureksa sudah bertindak, biasanya tak dapat dikendalikan lagi. Dan orang yang diperiksanya biasanya kesehatannya tak dapat pulih kembali. Tetapi tak seorang pun yang berani menghalang-halanginya sifat-sifatnya yang mengerikan itu. Apalagi kalau orang itu benar-benar pegawai istana, maka apakah kiranya yang akan terjadi? Berbeda sekali dengan pikiran Bawureksa ia menjadi gembira seperti anak-anak yang mendapat mainan. Meskipun ia juga mempunyai otak, tetapi tidak dapat bekerja dengan baik. Adatnya keras dan lekas marah. Apalagi setelah beberapa waktu yang lalu, pada waktu terjadi huru-hara, dan ia tidak mampu untuk mengatasinya. Maka sekarang ia ingin mengembalikan kepercayaan rakyat atas kehebatannya dengan menumpahkan segala dendamnya kepada orang asing itu. Tetapi untuk itu ia tidak akan segera turun tangan sendiri. Ia ingin melihat dahulu sampai di mana kekuatan barang mainannya. Sebab bagaimana tumpulnya otak Bawureksa, namun ia masih juga melihat suatu kemungkinan yang ada pada calon korbannya. Sebaliknya Maha Sajenar mengeluh dalam hati. Cepat ia dapat menangkap maksud demang tua yang bijaksana itu dengan menangkap pandangan matanya. Permainan berbahaya pikirnya. Demang tua itu sama sekali belum mengenal aku, sebaliknya aku pun belum mengenal orang macam Bawureksa itu. Tetapi bagaimanapun, Maha Sajenar terpaksa melayaninya kalau ia tidak mau menjadi bulan-bulanan celaka. Gagak Ijo tiba-tiba terdengar Bawureksa berteriak keras-keras. Dan orang yang dipanggilnya Gagak Ijo itu dengan gerak yang cekatan meloncat ke hadapan Bawureksa. Gagak Ijo yang nama sebenarnya adalah Jagareksa adalah seorang pembantu, bahkan tangan kanan Bawureksa. Kedua-duanya mempunyai sifat yang hampir sama. Tubuhnya agak pendek bulat, sedang otot-ototnya menjorok keluar membuat garis-garis yang sama jeleknya dengan garis-garis wajahnya. Suruh orang itu bicara, perintah Bawureksa. Bicara tentang apa kakang tanya Gagak Ijo. Mendengar pertanyaan itu, Bawureksa memaki keras-keras, bodoh kau. Suruh dia bicara, di mana rumahnya, di mana gerombolannya, dan suruh dia katakan kapan gerombolannya akan datang lagi untuk menculik gadis. Gagak Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. Sekarang ia sudah tahu tugasnya. Memeras keterangan dari orang asing itu. Perlahan-lahan Gagak Ijo memutar tubuhnya, menghadap Mahasajenar. Sebentar ia mengatur jalan nafasnya, dan dengan perlahan-lahan pula ia mendekati korbannya. Suasana menjadi bertambah tegang. Peristiwa semacam ini telah berulang kali terjadi, biasanya dilakukan terhadap para penjahat atau terhadap mereka yang melanggar adat. Tetapi sekali ini, orang-orang kademangan itu merasakan adanya suatu perbedaan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Jawab setiap pertanyaanku dengan betul, perintah Gagak Ijo dengan garangnya. Matanya menjadi berapi-api dan mulutnya komat kamit. Siapa namamu? Pertanyaan yang pertama ini mengejutkan Mahasajenar. Ia tidak menduga bahwa dari mulut orang itu akan keluar pertanyaan yang demikian. Maka untuk pertanyaan yang pertama ini Mahasajenar menjawab dengan tenangnya. Namaku Mahasajenar. Rupa-rupanya ketenangannya ini sangat mengagumkan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Tidak pernah ada seorang pun yang dapat bertindak setenang itu menghadapi Gagak Ijo, apalagi bau reksa. Bagus, dengus Gagak Ijo. Nama yang bagus. Mengenal namamu adalah perlu sekali bagiku. Kalau terpaksa tanganku membunuhmu. Orang-orang sudah tahu bahwa kau bernama Mahasajenar, Gagak Ijo lalu mengangguk-angguk dengan sikap yang sombong sekali. Memang, ia mempunyai kebiasaan untuk tidak segera bertindak. Ia senang melihat korbannya ketakutan dan bahkan pernah ada yang sampai terjatuh di tempat. Tetapi kali ini ia merasa aneh, Mahasajenar tenang bukan kepalang. Dan ini sangat menjengkekannya. Kau sudah dengar perintah kakang bau reksa katanya, apa yang harus kau katakan, sekarang katakanlah. Tak ada yang akan aku katakan, jawab Mahasajenar. Gagak Ijo terkejut mendengar jawaban itu, sehingga membentak keras. Bicaralah lalu suaranya ditahan perlahan-lahan. Bicaralah supaya aku tidak usah memaksamu. Mahasajenar kemudian menjadi jemu melihat sikap Gagak Ijo yang sombong itu. Maka ia mengambil keputusan untuk cepat-cepat menyelesaikan pertunjukan yang membosankan itu, dengan membuat Gagak Ijo marah. Baiklah aku berkata, kata Mahasajenar, bahwa rumahku adalah jauh sekali seperti yang sudah aku katakan kepada Bapak Demang tadi. Tetapi kedatanganku kemari sama sekali tidak akan menculik gadis-gadis. Aku datang kemari karena aku ingin menculik kau untuk menakuti gadis-gadis. Mereka yang mendengar jawaban itu terkejut bukan main. Alangkah beraninya orang asing itu. Malahan akhirnya beberapa orang menjadi hampir-hampir tertawa, tetapi ditahannya kuat-kuat, kecuali Demang tua itu yang tampak tersenyum-senyum. Sebaliknya Gagak Ijo menjadi marah bukan kepalang. Mukanya menjadi merah menyala dan giginya gemeretak. Selama hidup ia belum pernah dihinakan orang sampai sedemikian, apalagi di hadapan Demang dan Bau Reksa. Maka ia tidak mau lagi berbicara, tetapi ia ingin menyebek mulut Mahasajenar yang sudah menghinanya itu. Dengan gerak yang cepat ia meloncat dan kedua tangannya menerkam wajah Mahasajenar orang-orang yang menyaksikan gerak Gagak Ijo itu menjadi tergoncang hatinya. Mereka telah berpuluh kali melihat ketangkasan Gagak Ijo, tetapi kali ini gerakannya adalah di luar dugaan. Hal ini terdorong oleh kemarahannya yang luap-luap, sehingga semua orang yang menyaksikan menahan nafas sambil berdebar-debar. Tetapi gerakan ini bagi Mahasajenar adalah gerakan yang sangat sederhana. Bahkan mirip dengan gerak yang tanpa memperhitungkan kemungkinan yang ada pada lawannya. Untuk menghindari serangan ini Mahasajenar tidak perlu banyak membuang tenaga. Hanya dengan sedikit mengisarkan tubuhnya dengan menarik sebelah kakinya, Mahasajenar telah dapat menghindari terkaman Gagak Ijo itu. Dengan demikian, karena dorongan kekuatannya sendiri Gagak Ijo menjadi kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian, sebenarnya Mahasajenar dengan mudahnya dapat membalas serangan itu dengan suatu pukulan yang dapat mematahkan tengkuk Gagak Ijo. Tetapi Mahasajenar tahu, kalau dengan demikian akibatnya akan hebat sekali. Karena itu, ia hanya menyerang Gagak Ijo dengan sentuhan jarinya, untuk mendorong punggung Gagak Ijo dengan arah yang sama. Gagak Ijo yang memang sudah kehilangan keseimbangan, segera jatuh tertelungkup mencium tanah. Mereka yang berdiri mengitari arna pertarungan itu, mula-mula mengira bahwa akan hancurlah muka orang asing itu diremas oleh Gagak Ijo. Tetapi ketika mereka menyaksikan kenyataan itu, menjadi sangat terkejut dan heran. Gagak Ijo itu sendiri malahan yang mencium tanah. Banyak di antara mereka tidak dapat melihat apa yang sudah terjadi. Tetapi dengan demikian Mahasajenar tambah berhati-hati, sebab ia tahu bahwa apa yang dilakukan Gagak Ijo adalah di luar kesadarannya, karena terdorong oleh kemarahannya yang memuncak. Sehingga dalam tindakan selanjutnya, pastilah Gagak Ijo akan memperbaiki kesalahannya. Gagak Ijo sendiri kemudian merasa bahwa tindakannya kurang diperhitungkan lebih dahulu. Ia baru sadar ketika hidungnya sudah menyentuh tanah, dan sebentar kemudian seluruh mukanya. Peristiwa ini adalah memalukan sekali. Tokoh seperti Gagak Ijo dengan bulat-bulat terbanting di atas tanah tanpa dapat berbuat sesuatu untuk menahannya. Karena itu ia menjadi semakin marah. Hatinya menjadi seperti terbakar dan matanya merah menyala-nyala. Seluruh tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Tetapi setelah mengalami kejadian tersebut, ia tidak berani menyerang dengan membabi buta. Karena itu, ketika ia mulai menyerang lagi, ia berbuat lebih hati-hati. Dengan kecepatan yang tinggi, ia menyerang dengan kakinya ke arah perut Mahasajenar. Tetapi dengan cepat pula serangan ini dapat dihindari, dan sebelum Gagak Ijo dapat berdiri tegak kembali, Mahasajenar telah membalas menyerang dadanya. Tetapi Gagak Ijo cukup waspada. Ia membuat gerakan setengah lingkaran ke belakang untuk menghindari serangan Mahasajenar. Bersamaan dengan itu, kakinya menyambar tangan Mahasajenar. Mahasajenar cepat-cepat menarik serangannya, dan secepat itu pula tangannya yang lain menyentuh kaki Gagak Ijo itu ke atas. Sekali lagi Gagak Ijo kehilangan keseimbangan, dan kali ini ia jatuh terlentang. Dengan gugup Gagak Ijo berguling dan kemudian berusaha tegak kembali. Sementara itu Mahasajenar telah jemuh dengan permainan ini. Ia ingin segera mengakhirinya. Maka ketika Gagak Ijo hampir berhasil menegakkan dirinya, seperti sambaran kilat telapak tangan Mahasajenar melekat di dada Gagak Ijo. Meskipun Mahasajenar hanya mempergunakan tenaga dorong yang tidak seberapa, tetapi akibatnya hebat sekali. Nafas Gagak Ijo mendadak serasa berhenti, dan pandangannya menjadi kuning berkunang-kunang. Meskipun dengan susah payah, ia mencoba untuk menahan diri, tetapi perlahan-lahan ia terjatuh kembali. Ia terduduk di tanah dengan nafas tersenggal-senggal, sedangkan kedua tangannya berusaha untuk menahan berat badannya. Orang-orang yang melihat pertandingan itu berdiri tanpa berkedip. Gagak Ijo termasuk orang yang dikagumi di desa itu. Tetapi Mahasajenar dengan mudahnya dapat menjatuhkannya. Ilmu macam apakah yang dimilikinya? Belum lagi mereka sempat berpikir lebih banyak, mereka dikejutkan oleh gertak bau reksa yang gemuruh seperti membelah langit. Ketika ia menyaksikan gagak Ijo, orang kepercayaannya dipermainkan orang asing itu, hatinya menjadi panas. Meskipun di antara kemarahannya itu terselit pula perasaan was-was. Ternyata orang yang dianggapnya barang mainan itu, adalah barang mainan yang mahal. Itulah sebabnya maka sebelum mengadu tenaga, bau reksa akan berusaha untuk mengurangi kegesitan lawannya dengan melukainya lebih dahulu. Cambuknya yang besar dan panjang dengan potongan-potongan besi, batu dan tulang-tulang itu diputarnya di atas kepala sampai menimbulkan suara berdesing-desing. Mahasajenar kini harus benar-benar waspada. Suara yang berdesing-desing itu sedikit banyak dapat menunjukkan kira-kira sampai di mana kekuatan bau reksa. Hanya apakah bau reksa dapat mempergunakan kekuatan serta tenaganya dengan baik? Itulah yang masih perlu diuji. Orang-orang yang menyaksikan menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi ketika mereka melihat bau reksa akan mempergunakan senjatanya, maka menurut pikiran mereka, sedikit kemungkinannya Mahasajenar dapat menyelamatkan diri. Cambuk bau reksa yang berputar-putar itu cepat sekali menyambar leher Mahasajenar, tetapi secepat itu pula Mahasajenar membungkuk menghindari, sehingga cambuk itu tidak mengenai sasarannya. Bau reksa yang merasa serangannya gagal menjadi semakin marah. Dengan cepat ia mengubah arah cambuknya dan dengan mendatar ia menyerang arah dada. Mahasajenar sadar bahwa dalam jarak yang agak jauh sulit baginya untuk menghindari serangan-serangan cambuk bau reksa yang cukup cepat dan keras. Karena itu sebelum cambuk bau reksa sempat mengenainya, Mahasajenar dengan gerakan kilat meloncat maju, dekat sekali di samping bau reksa, dan menggempur tangan bau reksa yang memegang senjata itu. Gempuran itu terasa hebat sekali dan tak terduga-duga. Terasa tulang-tulang bau reksa gemertak. Perasaan sakit serta panas menyengat-nyengat, tidak hanya pada bagian yang terkena, tetapi seakan-akan menjalar sampai ke ubun-ubun. Cambuknya segera terlepas dan melontar jauh. Bau reksa sama sekali tidak mengira bahwa hal yang semacam itu bisa terjadi. Karena itu sama sekali ia tak dapat memberikan perlawanan, dan membiarkan cambuknya terlontar. Mengalami hal semacam itu, meskipun terpaksa menahan sakit, bau reksa menjadi bertambah kalap. Ia mengumpulkan segenap tenaganya dan ingin menebus malunya dengan mematahkan leher lawannya. Dengan sekuat tenaga ia menyembunyikan rasa sakitnya, sehingga Maha Sajenar tak dapat mengukur akibat gempurannya dengan pasti. Bau reksa cepat-cepat menarik diri untuk segera bersiap-siap menyerang, sedangkan Maha Sajenar pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan. Kembali bau reksa menyerang lawannya ke dua arah sekaligus. Tangan kanannya menyodok perut, sedangkan tangan kirinya menghantam pelipis. Mendapat serangan ini Maha Sajenar segera merendahkan diri serta memutar tubuh. Tetapi ketika bau reksa melihat bahwa Maha Sajenar mencoba menghindar, segera bau reksa mengubah arah serangannya. Cepat-cepat ia menarik tangannya dan dengan satu gerakan dasyat ia meloncat dan menendang kepala lawannya. Maha Sajenar tidak menduga bahwa bau reksa dapat meloncat secepat itu. Karena itu ia tidak lagi sempat mengelak. Sebenarnya Maha Sajenar masih akan menghindari bentrokan-bentrokan secara langsung, sebab sampai sekian ia masih belum dapat menjajagi sampai di mana kekuatan bau reksa yang sebenarnya. Tetapi kali ini, ia harus melawan serangan kaki bau reksa itu. Maka untuk tidak mengalami hal-hal yang tidak dikehendaki atas dirinya, terpaksa Maha Sajenar mempergunakan sebagian besar dari tenaganya yang dipusatkan pada siku tangan kanannya. Ia merendah sedikit sambil memiringkan tubuhnya. Maka, terjadilah suatu benturan yang hebat antara kaki bau reksa dengan siku tangan Maha Sajenar. Akibatnya hebat pula. Bau reksa ternyata telah mengerahkan seluruh tenaganya, dan ketika ia melihat bahwa Maha Sajenar tidak sempat mengelakkan serangannya, ia sudah memastikan bahwa orang asing itu akan terpelanting dan tidak akan dapat bangun kembali. Tetapi dugaan itu ternyata meleset sama sekali. Ketika kaki bau reksa yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya itu menyentuh siku tangan Maha Sajenar, bau reksa merasa bahwa kakinya seolah-olah menghantam dinding batu yang keras sekali. Dan kini tulang-tulang kakinya lah yang bergemeretakan, sedangkan ia terpental oleh kekuatannya sendiri dan dengan kerasnya terbanting di tanah, sehingga tidak sadarkan diri. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, serem tak hatinya bergetar, sampai beberapa orang menggigil karena tegang. Beberapa orang tidak dapat mengikuti dengan pandangan matanya tentang apa yang terjadi. Yang mereka ketahui hanyalah bau reksa terbanting di tanah hingga pingsan. Demang Pananggalan, demikian nama demang tua itu, hatinya menjadi cemas menyaksikan pertempuran itu. Sebab kalau sampai terjadi sesuatu hal, dialah yang harus bertanggung jawab. Cepat-cepat ia mendekati bau reksa yang sedang pingsan. Dirabahnya seluruh tubuhnya. Ia menjadi terkejut sekali ketika tangannya merabah kaki bau reksa yang mementur si kumah Sajenar. Kaki itu terasa dingin sekali dan di beberapa bagian terasa adanya luka dalam yang berbahaya bila tidak lekas-lekas mendapat pertolongan. Orang-orang yang berkerumun menjadi terdiam seperti patung. Mereka tidak tahu lagi bagaimana harus menilai kehebatan orang asing itu, yang dengan bermain-main saja telah dapat mengalahkan gagak hijau dan kemudian sekaligus bau reksa. Demang penanggalan yang cemas atas keadaan bau reksa segera memanggil orang untuk memanggil ki asam gede, seorang tua yang pandai mengobati segala macam penyakit, termasuk luka-luka dalam yang timbul karena benturan-benturan semacam itu. Di dalam hati ia mengagumi kehebatan orang asing itu yang dapat melukai lawannya, sedemikian hebatnya hanya dengan pertahanan. Bagaimana kalau ia sengaja menyerang dan sengaja menghantam lawannya? Adapun mahasajenar sendiri ketika melihat akibat dari benturan yang terjadi, menjadi agak menyesal juga bahwa ia telah mempergunakan terlalu banyak tenaganya sehingga bau reksa menjadi pingsan. Perlahan-lahan ia memandangi orang-orang yang berdiri di sekelilingnya dengan sikap waspada. Sebab, bermacam-macam kemungkinan dapat terjadi dengan jatuhnya bau reksa. Sementara itu bau reksa dan gagak hijau telah diangkat orang ke dalam sambil menunggu ki asam gede. Kini perhatian orang seluruhnya tertumpah kepada mahasajenar yang masih belum bergeser dari tempatnya. Hanya sebentar mereka melirik juga kepada demang pananggalan, sambil bertanya-tanya di dalam hati, apakah seterusnya yang akan diperbuat oleh demang tua itu? Sebenarnya pada saat itu demang pananggalan telah mengambil keputusan untuk mempersilahkan mahasajenar masuk ke rumah kademangan dan memberikan keterangan-keterangan. Tetapi segera keadaan menjadi tegang kembali ketika seseorang dengan langkah yang tegap dan tenang memasuki gelanggang. Kakang demang, kata orang itu dengan nada yang berat berwibawa, perkenankanlah aku memperkenalkan diri terhadap orang asing ini. Alangkah terkejutnya demang pananggalan melihat orang itu memasuki gelanggang. Ia menjadi kebingungan, sebab sama sekali ia tidak menduga bahwa persoalannya akan berlarut-larut. Orang itu adalah pemimpin pasukan yang menangkap mahasajenar tadi, dan ia adalah adik kandung demang tua itu. Beberapa kali adik kandungnya yang bernama mantingan itu menyatakan ketidaksenangannya atas sikap bau reksa yang sering adikgang adikung adik guna. Dan mendadak ia ingin membelanya. Melihat kebingungan dan keraguan-raguan demang pananggalan, mantingan menyambung, Aku tidak akan membelah seseorang, kakang. Tetapi aku tidak mau orang lain menyangka betapa lemahnya kademangan ini. Kami tidak tahu siapakah orang asing itu. Syukurlah kalau ia bermaksud baik, tetapi kalau orang itu ingin menjajagi kekuatan kita, alangkah berbahayanya. Sedangkan keterangan yang diberikan bukanlah berarti suatu kebenaran yang harus kita percaya demikian saja. Tetapi maksudku bukan kau, mantingan, kata demang itu tergagap. Sebab ia tahu bahwa adiknya adalah orang yang berilmu. Ia adalah orang yang lebih hebat daripada dirinya sendiri. Ia adalah murid kedua Kia Geng Supit di Wanakerta. Mantingan adalah seorang dalang yang secara kebetulan sedang mengunjungi kampung halamannya, yang baru saja didatangi oleh gerombolan yang menculik gadis-gadis. Dan mantingan diminta untuk sementara tetap tinggal, kalau ada kemungkinan gerombolan penculik itu datang kembali. Tetapi saat itu mantingan seperti tidak mendengar kata-kata kakaknya. Ia segera menyerahkan trisulanya kepada orang terdekat yang dengan gugup menerima senjata itu tanpa kesadaran. Kisana, kata mantingan kepada Mahesajenar dengan sopan, aku belum pernah bertemu dengan kau sebelumnya dan juga belum pernah mempunyai suatu persoalan apapun. Tetapi tadi kau telah mempertunjukkan ketangkasan dan ketangguhanmu. Maka perkenankanlah aku sekarang mencoba untuk melayanimu dengan sedikit pengetahuan yang aku miliki. Mahesajenar sibuk menduga-duga dalam hati. Orang ini sikapnya agak berbeda dengan orang lain yang berada di situ. Menilik sikapnya, sudah seharusnya kalau Mahesajenar lebih berhati-hati melawannya. Dan sekarang, sambung mantingan, awaslah, aku mulai. Dan sesudah itu, benar-benar ia mulai menyerang. Langkahnya tetap ringan. Ia membuka serangannya dengan kaki, sedangkan kedua tangannya bersilang melindungi dada. Melihat serangan ini, Mahesajenar terkejut. Ia kenal gerakan pembukaan ini. Ketika orang itu dipanggil namanya, sama sekali ia tidak menduga bahwa orang itu pula lah yang berdiri di hadapannya. Bahkan sedang mengadu tenaga dengan dirinya. Ia adalah dalang mantingan dari Wanakerta, murid Kia Geng Supit. Ia sering mendengar nama itu. Bahkan pernah tersebar habar di demak bahwa dalang mantingan seorang diri dapat menangkap tiga saudara perampok dari jarakah, di kaki gunung merapi, yang dikenal dengan satu nama, Sambernyawa. Gerak pembukaan ini jelas berasal dari Kia Geng Supit, yang meskipun belum setaraf dengan gurunya tetapi Kia Geng Supit juga mempunyai nama yang dikagumi pula. Tetapi Mahasajenar tidak sempat berpikir banyak. Sebab ia segera sibuk melayani lawannya, yang bergerak menyambar-nyambar dengan gerakan-gerakan yang cukup tangguh. Akhirnya Mahasajenar tidak dapat hanya bersikap mengelak dan menghindar saja. Ia tidak bisa hanya bersikap mempertahankan diri saja. Untuk mengurangi kebebasan gerak lawannya, ia harus ganti menyerang. Serangan Ki Dalang Mantingan semakin lama menjadi semakin hebat pula. Tangannya bergerak-gerak dengan cepat dibarengi gerak kakinya yang ringan cekatan. Sekali tangan Mantingan itu sudah berubah menyambar-kening. Tetapi Mahasajenar adalah bekas prajurit pengawal raja, dan ia adalah murid pangeran Handaya Ningrat yang juga disebut Kia Geng Pengging Sepuh. Untuk melawan Mantingan, sengaja Mahasajenar mempergunakan tanda-tanda khusus dari perguruannya, sebab jelas bahwa perguruannya mempunyai beberapa persamaan dengan gerak-gerak yang dilakukan oleh Mantingan. Segera Mantingan pun dapat pula mengenal tata berkelahi Mahasajenar yang juga seperti ilmunya sendiri, mempunyai sumber yang sama. Yaitu peninggalan Almarhum Bratanjung, yang diwarisi oleh Raden Alit yang sedikit bercampur dengan gerak-gerak penyerangan yang mantap dari Lembu Amisani. Tetapi yang ia tidak tahu dari manakah Mahasajenar mempelajari tata berkelahi itu, yang memiliki banyak perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan dengan gabungan-gabungan yang tepat dan berbahaya. Itulah sebabnya Mantingan harus berhati-hati benar dan memeras segala kepandainya untuk memenangkan pertandingan ini. Maka, ketika Mantingan berhasrat untuk cepat-cepat mengakhiri pertandingan ini, ia memusatkan segala tenaga dan pikiran untuk kemudian sebagai angin ribut melanda lawannya. Hebat tanda seru pikir Mahasajenar ketika ia menerima serangan bertubi-tubi dari Mantingan. Memang perguruan Wanakerta memiliki keistimewaan yang tak dapat diabaikan. Kemudian terpaksa ia membuat beberapa langkah surut. Tetapi Kidalang Mantingan tidak menyianyikan tiap kesempatan. Cepat ia maju dengan melancarkan gempuran-gempuran hebat. Rupa-rupanya Kidalang Mantingan menjadi agak gusar ketika serangan-serangannya tidak segera dapat mengenai lawannya, bahkan lawannya itu dapat pula mendesaknya. Karena itu gerakan-gerakan serta serangan-serangannya menjadi bersungguh-sungguh. Ia tidak mau mengorbankan namanya seperti gagak ijo dan bau reksa. Demang Panggalan menjadi semakin cemas dan bingung. Ia tidak menghendaki orang asing yang belum diketahuinya benar-benar asal usulnya itu mendapat cedera, sebab tidak mungkin ia berdiri sendiri. Apalagi kalau benar-benar ia orang istana demak. Tetapi di samping itu, demang Pananggalan sangat sayang kepada adiknya, dan ia sama sekali tidak rela kalau adiknya mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, baik tubuhnya maupun namanya. Sementara itu pertarungan menjadi semakin sengit. Serangan-serangan Mantingan menjadi semakin dasyat dan ia sudah hampir kehilangan pengamatan diri sehingga geraknya tak terkekang lagi. Ketika serangannya yang dilancarkan dengan kedua tangannya sekaligus mengarah ke sasaran yang berbeda dapat dihindari oleh Mahesajenar, cepat ia mengubah serangan itu dengan serangan berikutnya, dengan kaki yang mengarah ke perut Mahesajenar. Melihat perubahan itu Mahesajenar terpaksa meloncat mundur. Tetapi Mantingan rupa-rupanya sudah bertekad untuk memenangkan pertempuran itu dengan segera. Maka, demikian Mahesajenar meloncat mundur, disusulnya pula dengan kaki yang lain setelah ia memutarkan tubuhnya setengah lingkaran atas kaki yang pertama. Rupa-rupanya Mahesajenar sama sekali tidak menduga bahwa serangan-serangan Mantingan akan sedemikian bertubi-tubi datangnya, sehingga terasalah tumit Mantingan mengenai pinggangnya. Gempuran ini demikian hebat sehingga tubuh Mahesajenar bergetar dan hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Meskipun tubuh Mahesajenar sudah cukup terlatih serta mempunyai daya tahan yang kuat, namun terasa juga bahwa tumit yang mengenai pinggangnya itu menimbulkan rasa sakit. Kena tendangan ini, hati Mahesajenar menjadi agak panas juga. Karena itu ia berketetapan hati untuk melayani Kiedemang Mantingan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka segera geraknya berubah menjadi semakin cepat dan keras. Ia membalas setiap serangan dengan serangan pula. Dan ia sama sekali tidak mau tubuhnya disakiti oleh lawannya lagi. Kiedalang Mantingan terkejut melihat perubahan tendangan lawannya. Maka segera ia sadar bahwa orang yang dilawannya itu berilmu tinggi. Tetapi segala sesuatunya telah terlanjur. Satu-satunya kemungkinan baginya adalah, lawannya menghendaki pertempuran itu akan berlangsung mati-matian. Dan memang sebenarnya lah demikian. Serangan-serangan Mahesajenar berikutnya datang bertubi-tubi seperti ombak yang bergulung-gulung menghantam pantai. Bagaimanapun kukuhnya batu-batu karang tebing, namun akhirnya segumpal demi segumpal berguguran jatuh juga ke laut. Dalang Mantingan mengeluh di dalam hati. Sebagai seorang yang telah banyak mempunyai pengalaman, ia merasa bahwa lawannya memiliki kepandayan yang lebih tinggi. Dan yang kemudian terjadi adalah, kidalang Mantingan mulai tampak tergesak. Bagaimanapun ia berusaha, kini ia terpaksa untuk bertahan saja. Ia sama sekali tidak berkesempatan untuk menyerang. Bahkan beberapa kali ia telah dapat dikenai oleh lawannya, meskipun tidak di tempat-tempat yang berbahaya. Tubuh Mantingan terasa nyeri sekali. Tetapi, meskipun demikian ia bukanlah Mantingan kalau sampai ia menyerah. Sementara itu, demang pananggalan semakin kebingungan. Ia segera melihat kesulitan adiknya. Bagaimanapun, ia mempunyai perasaan tidak rela melihat hal yang demikian itu berlangsung. Mantingan yang dibangga-banggakan seluruh penduduk kademangan, sekarang akan dikalahkan oleh orang asing di hadapan penduduknya sendiri. Karena itu hampir di luar sadarnya ia meloncat maju. Meskipun umurnya sudah lanjut dan tidak sekuat Mantingan, namun karena pengalamannya maka demang tua ini nampaknya berbahaya juga. Langsung ia menyerang Mahasajenar dengan gerakan-gerakan yang tak terduga-duga untuk mengurangi tekanannya pada Mantingan. Maka segera Mahasajenar menjadi sibuk berpikir, apakah maksud yang sebenarnya dari demang tua ini? Penduduk yang mengitari pertarungan itu dengan asiknya menyaksikan gerak masing-masing dengan keheran-heranan, sebagai suatu hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mendadak mereka terkejut sekali melihat demang terjun langsung ke arna. Mereka serentak merasa bangun dari sebuah mimpi yang dasyat. Dalam hal yang demikian, bagaimanapun hebatnya lawan, mereka merasa wajib membela pemimpin mereka meskipun harus menyerahkan nyawanya. Serentak mereka menggenggam senjata masing-masing makin erat. Sedangkan beberapa orang yang berdiri di baris paling depan sudah mulai bergerak. Mahasajenar segera melihat kesulitan yang bakal datang. Karena itu ia semakin waspada. Ia mulai menghimpun kekuatan-kekuatannya untuk membuat gempuran-gempuran terakhir, meskipun hal itu dilakukan dengan berat hati. Ia sama sekali tidak menduga, bahwa ia harus terlibat dalam masalah yang sama sekali tak diketahui sebab-sebabnya. Tetapi bagaimanapun, ia tidak mau dijadikan bulan-bulanan dari peristiwa-peristiwa yang tak diketahui ujung pangkalnya itu. Tiba-tiba ketika keadaan sudah sedemikian memucaknya, halaman itu digetarkan oleh sebuah teriakan nyaring. Adi Pananggalan dan Adi Mantingan, apa yang terjadi? Teriakan yang dilontarkan sepenuh tenaga itu bergetar memenuhi halaman tademangan, sehingga semuanya terkejut karenanya. Dan pertarungan itu pun segera terhenti. Ternyata yang berteriak itu adalah ki asam gede, yang datang untuk mengobati bau reksa dan gagak ijo. Apa yang terjadi? Tanda tanya ulangnya. Perlahan-lahan matanya memandang berkeliling, ke wajah-wajah yang berdiri di sekitar halaman itu, kemudian dipandanginya wajah mantingan dan demang pananggalan dengan matanya yang bening, sehingga membawa pengaruh yang sejuk. Alangkah damainya hati seorang yang mempunyai wajah dan mati yang begitu lunak. Umurnya sudah lanjut, dan hampir seluruh rambutnya sudah putih. Ia berjalan perlahan mendekati mahasajenar. Lalu membungkuk dengan hormatnya. Anak mas, apa yang terjadi? Tanyanya, dan kemudian ia menoleh kepada demang pananggalan dan ki dalang mantingan, apa yang terjadi? Diulangnya kembali, demang pananggalan merasa sulit untuk memberi jawaban. Memang ia sendiri bertanya kepada dirinya, kenapa ini sampai terjadi? Ketika pananggalan tidak segera menjawab, ki asemgede kembali memandang kepada mahasajenar. Matanya hampir tiada berkedip, seakan-akan ia masih belum yakin kepada penglihatannya. Ketika ia memasuki halaman itu, dan melihat pertarungan yang sengit, hatinya tersirap. Ia pernah melihat orang yang bertempur melawan demang pananggalan kakak beradik. Ia merasa pernah bertemu dengan orang itu di demat, ketika ia bersama-sama dengan kakaknya, yang juga seorang ahli obat-obatan, memenuhi panggilan panji dan apati, untuk mengobati anaknya yang sakit. Anak mas, katanya kemudian, bolahkah aku ini, orang tua yang tak berharga menanyakan sesuatu kepada anak mas? Melihat wajah orang tua itu, hati mahasajenar menjadi lunak seketika, bahkan ia agak malu kepada diri sendiri yang masih sedemikian mudahnya terbakar oleh nafsu. Silahkan, Bapak, jawabnya. Apakah kiranya yang ingin Bapak ketahui? Maafkanlah orang tua ini, kata orang tua itu selanjutnya sambil menatap mahasajenar dengan penuh perhatian. Maafkan aku, kalau aku berani mengatakan bahwa aku pernah bertemu dengan anak mas di demat. Mendengar pertanyaan ini mahasajenar mengerutkan keningnya. Ia mulai mengingat-ingat, apakah ia benar-benar pernah bertemu dengan orang itu. Aku pernah datang ke demat, sambung ki asem gede, bersama-sama dengan kakakku, untuk mencoba menyembuhkan sakit putra panji dan apati, salah seorang perwira dari prajurit pengawal raja. Mendengar kata-kata ki asem gede, tiba-tiba mahasajenar jadi teringat pertemuannya dengan orang tua itu. Pada saat itu ia sedang berkunjung ke rumah kawan sepasukan yang pada saat yang bersamaan sedang memanggil dua orang tua untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Dan ia jadi teringat, bahwa salah seorang dari kedua orang itu, adalah yang sekarang berdiri di hadapannya. Di sana, ki asem gede melanjutkan, aku bertemu pula dengan seorang perwira lain, kawan panji dan apati itu. Kenalkah anak mas dengan panji dan apati? Mahesajenar agak ragu, tetapi perlahan-lahan ia mengangguk juga. Nah, kata orang tua itu pula, kalau begitu aku tidak salah lagi, anak maslah yang aku jumpai di dalam dan apaten. Benarkah? Mahesajenar masih saja ragu-ragu. Sebenarnya ia ingin melupakan saja apa yang pernah terjadi. Meskipun sebenarnya ia masih ingin mengabdikan diri kepada negerinya, tetapi dengan terbunuh Nyaki Kebokenanga, saudara seperguruannya, lebih baik ia menyingkirkan diri dan mencari care pengabdian yang lain. Juga penegasan tentang dirinya akan mempermudah setiap usaha untuk menangkapnya, apabila ia dianggap berbahaya seperti Ki Kebokenanga. Ia tidak ingin kalau sampai terjadi bentrokan dengan orang-orang yang sedang menjalankan kewajibannya, serta kawan-kawan seperjuangannya dahulu. Maka lebih baik baginya untuk menjauhkan diri saja dari setiap kemungkinan itu. Tetapi sekarang ia tidak dapat mengingkari pertanyaan orang tua itu. Karena itu, kembali Mahesajenar mengangguk lemah. Oleh anggukan itu, tiba-tiba Ki Asamgede membungkuk lebih hormat lagi dan dengan suaranya yang lembut ia berkata, Kalau begitu anak mas ini adalah Tuan Kurangga Tohjaya. Perkataan Ki Asamgede itu seperti petir datang menyambar telinga Ki Dalang Mantingan serta demang pananggalan. Ia pernah mendengar nama itu, bahkan nama itu terlalu besar untuk disebut-sebut sebagai seorang pahlawan yang sudah mengamankan demak dari gengguan-gengguan kejahatan. Mahesajenar sendiri agak terkejut juga mendengar nama itu disebutkan. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada mengiyakan. Sebab Ki Asamgede itu pasti pernah mendengarnya dari Panji dan Apati, bahwa ia sebagai seorang perwirap pengawal raja, di samping namanya sendiri mendapat gelar Rangga Tohjaya. Demang Pananggalan dan Ki Demang Mantingan masih berdiri termangu-mangu. Mereka masih belum yakin benar akan kata-kata Ki Asamgede, sampai Ki Asamgede menyapanya. Adi Pananggalan dan Adi Mantingan, belumkah Adi berdua pernah mendengar nama itu? Mereka berdua tersadar oleh sapa itu. Dengan hati-hati demang Pananggalan mencoba bertanya, Ki Asamgede, aku memang pernah mendengar gelar itu serta kebesarannya, tetapi aku belum mengenal wajahnya, karena aku orang yang picik dan sama sekali tak berarti. Tetapi perkenankanlah aku bertanya bahwa beliau tadi berkenan menyebut gelarnya dengan Maha Sajenar tanda tanya. Ki Asamgede tertawa lirih. Benar Adi berdua, Maha Sajenar adalah namanya, sedang gelarnya sebagai seorang prajurit adalah Rangga Tohjaya. Hati demang Pananggalan dan Dalang Mantingan berdegup keras. Tetapi pandangan mati mereka masih mengandung seribu macam pertanyaan, sehingga akhirnya Maha Sajenar sendiri mengambil keputusan untuk mengatakan keadaannya yang sebenarnya sebagai suatu hal yang tak mungkin lagi diingkari. Katanya, Bapak Demang dan Kakang Mantingan, Memang sebenarnya lah aku yang bernama Maha Sajenar, telah menerima anugerah nama sebagai seorang prajurit, Rangga Tohjaya. Mendengar penjelasan itu detak jantung demang Pananggalan dan Dalang Mantingan serasa akan berhenti. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa mereka telah berhadap-hadapan dengan seorang yang sakti. Untunglah bahwa segala sesuatunya belum terlanjur. Kalau sampai terjadi Rangga Tohjaya mengeluarkan segala kesaktiannya maka sulitlah bagi mereka semua untuk dapat keluar dari halaman itu dengan masih bernafas. Maka, seperti digerakan oleh satu tenaga penggerak, Dalang Mantingan dan Demang Pananggalan cepat-cepat melangkah maju ke hadapan Maha Sajenar, dan bersama-sama membungkuk hormat. Dengan agak terputus-putus karena berbagai perasaan yang berdesakan di dadanya, Demang Pananggalan berkata, kami mohon ampun ke hadapan anak Mas Rangga Tohjaya, bahwa kami telah berbuat suatu kesalahan yang besar sekali. Serta mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan anak Mas yang tidak sekaligus menghabisi jiwa kami. Dan sekarang kami menjerahkan diri untuk menerima segala hukuman yang seharusnya kami jalani. Maha Sajenar terharu juga melihat Demang Tua itu ketakutan. Sejak semula ia sudah menduga bahwa Demang Tua itu sama sekali tak bermaksud jahat kepadanya. Hanya karena perkembangan keadaan saja maka semuanya itu terjadi. Bahkan mungkin di luar dugaan Demang Tua itu sendiri. Maka berkatalah Mahsa Sajenar, Bapak Demang Pananggalan dan Kakang Mantingan, tak ada sesuatu yang harus aku maafkan. Yang sudah terjadi tak perlu disesali. Yang perlu, sekarang silahkan Ki Asam Gede mengobati kedua orang-orangmu yang terluka. Tetapi percayalah, aku sama sekali tidak bermaksud untuk melukainya benar-benar. Kembali Demang Pananggalan dan Mantingan mengaguk hormat. Lalu mereka mempersilahkan Mahsa Sajenar masuk ke Kademangan. Orang-orang yang berada di halaman menyaksikan semuanya itu dengan keheran-heranan. Mereka yang pernah mendengar nama Rangga Toh Jaya dan pernah mendengar kesaktiannya, segera bercerita dengan suara yang berderai-derai. Seakan-akan dengan mengenal nama itu mereka sudah terhitung orang yang terkemuka dalam kalangan kepahlawanan. Sementara itu Ki Asam Gede sudah mulai melakukan kewajibannya. Ternyata luka gagak hijau dan bau reksa tidak ringan. Beberapa kali mereka tak sadarkan diri. Untung Ki Asam Gede segera turun tangan. Kalau sampai terlambat satu malam saja, mungkin mereka sudah tak tertolong lagi. Kecuali itu, ternyata Ki Dalang Mantingan juga mengalami cedera. Beberapa bagian tubuhnya tidak bekerja seperti biasa dan di beberapa bagian yang terkena serangan Mahsa Sajenar tampak membengkak dan kemerah-merahan. Untunglah, daya tahan tubuh Mantingan cukup kuat sehingga Ki Asam Gede tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menolongnya. Maka, ketika keadaan sudah agak reda, dan Ki Asam Gede sudah tidak sibuk lagi, duduklah mereka di atas balai-balai besar di pendapat kademangan, mengelilingi lampu minyak yang nyalanya bergoyang-goyang diayun-ayunkan angin. Di luar, gelap malam mulai turun sebagai tabir raksasa berwarna hitam kelam. Sedangkan di langit satu demi satu bintang mulai bercahaya menembus hitamnya malam. Maka mulailah, mereka mulai berbicara dan bercerita tentang diri masing-masing. Mahsa Sajenar tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Diceritakannya seluruh masalah mengenai dirinya, kenapa ia sampai meninggalkan demat. Aku telah menanggalkan pakaian keperajuritan dan telah menyisihkan segala macam senjata, katanya, dengan suatu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi rupa-rupanya Tuhan sendiri belum berkenan, sehingga aku masih dikendalikan oleh nafsu. Semuanya yang mendengarkan mengangguk-anggukan kepala, dan mereka merasa juga bersalah, sehingga Mahsa Sajenar terpaksa menyesali dirinya. Sementara itu mulailah hidangan mengalir. Demang pananggalan yang merasa telah menyakiti hati Mahsa Sajenar, ingin sedikit mengurangi kesalahannya dengan menghidangkan apa yang mungkin dihidangkan pada saat itu. Sedangkan Ki Asam Gede, kecuali seorang yang bijaksana serta mempunyai ilmu obat-obatan, ternyata juga seorang yang cenaka. Banyak hal yang dapat ia ceritakan tentang dirinya dengan lucu sekali, sehingga suasana menjadi meriah dan akrab. Diceritakan, bagaimana ia terpaksa sekali mengobati seorang yang sakit, hanya dengan air saja, tanpa ramu-ramuan obat yang lain. Sebab, pada saat itu ia sedang berada dalam perjalanan dan tak membawa obat-obatan yang diperlukan. Tetapi katanya, tiga hari kemudian orang itu datang kepadaku, dengan membawa empat ikan gurameh sebesar penampi, sebagai ucapan terima kasih atas obat-obatku yang mujarab. Sebabnya, sambung Ki Asam Gede, kenapa obat-obatku banyak yang dapat berhasil, adalah sebagian besar dari mereka yang aku obati mempunyai kepercayaan kepadaku. Bahwa seseorang yang menderita sakit merasa berbesar hati, adalah merupakan obat yang banyak menolongnya. Lebih daripada itu, semuanya adalah berkat kuasa Tuhan yang Maha Esa. Tetapi, suara Ki Asam Gede terputus, sedang mereka yang mendengarkan jadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa tiba-tiba saja wajah Ki Asam Gede yang cerah menjadi muram? Beberapa kali ia menelan ludah, seperti ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Tetapi, ulang Maha Esa Jenar yang ingin mendengar kelanjutan cerita Ki Asam Gede itu. Ah tak apalah, tukasnya. Segala sesuatu ada pengecualiannya. Sebagai seorang yang beratus bahkan beribu kali menyembuhkan orang sakit, maka sekali-kali Tuhan tak memperkenankan juga. Itu adalah suatu bukti akan kebesarannya. Maha Esa Jenar maklum bahwa ada sesuatu yang tak mau ia sebutkan. Karena itu ia tidak bertanya lebih lanjut. Nah, anak mas, sambung Ki Asam Gede kemudian, sambil berusaha untuk mengembalikan suasana, kenapa tidak saja anak mas bercerita tentang apa yang anak mas jumpai di perjalanan? Tidakkah anak mas menjumpai kejadian-kejadian yang lucu, misalnya, seperti yang terjadi di sini? Seorang seperti Adi Pananggalan dan Adi Mantingan berlagak sebagai seorang sakti, mendengar pertanyaan ini Mahesa Jenar tersenyum, demikian juga demang Pananggalan dan Dalang Mantingan, meskipun kalau teringat akan hal itu, hati mereka masih tergetar. Tetapi kemudian oleh pertanyaan ini, Mahesa Jenar teringat akan keperluannya datang ke desa itu. Yaitu, ingin mengetahui jawaban TKTK tentang adanya kerangka yang dijumpainya di puncak Gunung Ijo. Karena itu bertanyalah ia, Ki Asam Gede, Bapak Demang Pananggalan serta Kakang Mantingan. Memang sebenarnya ada aku jumpai sesuatu dalam perjalananku yang ingin aku tanyakan. Itulah sebabnya maka aku datang kemari, ketika Mahesa Jenar tampaknya bersungguh-sungguh, maka mereka yang mendengarkan pun menjadi bersungguh-sungguh pula. Di puncak Gunung Ijo, sambung Mahesa Jenar, aku jumpai sesuatu yang mencurigakan. Alat-alat minum yang berserak-serakan. Beka sunggun api. Dan yang paling mengherankan adalah adanya batu-batu yang disusun sebagai suatu tempat untuk sesaji, sedangkan di atasnya terdapat kerangka perempuan. Dan tidak jauh dari tempat itu, aku ketemukan pula kerangka yang lain. Juga seorang perempuan. Mendengar pertanyaan itu Demang Pananggalan menundukan muka dalam-dalam. Ki asam gede mengerutkan dahinya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis ketuaannya, sedangkan dalang mantingan menarik nafas dalam-dalam. Melihat keadaan itu maka makin ngatalah bagi Mahesa Jenar bahwa daerah ini pasti langsung mengalami bencana yang bertalian dengan peristiwa Gunung Ijo. Anak Mas, jawab Ki Demang Pananggalan dengan suara yang di dalam. Akulah orangnya, kalau ada orang tua yang sama sekali tak berguna, ia berhenti sebentar menelan ludah, lalu sambungnya, apalagi aku sebagai seorang demang, yang seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada rakyatku. Tetapi nyatanya aku sama sekali tak mampu berbuat demikian, kembali demang tua itu berhenti berbicara. Matanya memandang jauh menusuk gelapnya malam. Di halaman, beberapa orang masih duduk berkelompok-kelompok sambil bercerita tentang kehebatan pertarungan siang tadi. Demang Pananggalan mengeser duduknya sedikit. Matanya masih menembus gelap, seolah-olah ada yang dicarinya di kegelapan itu. Tetapi rupa-rupanya ia ingin melanjutkan ceritanya. Ki Demang pun meneruskan ceritanya. Ketika itu, di daerah ini lewat serombongan orang-orang berkuda. Di desa ini mereka berhenti dan minta untuk menginap barang semalam. Mereka memasuki desa ini menjelang senja. Karena tak ada tanda-tanda yang aneh pada mereka, serta sikap pimpinannya yang ramah maka kami tak dapat menolak permintaan itu. Rombongan itu dipimpin oleh dua orang suami istri yang akan mengadakan ziarah ke Gunung Baka. Tetapi ketika malam pertama telah lewat, mereka minta untuk diperkenankan bermalam semalam lagi sambil melepaskan lelah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk sesaji. Permintaan ini pun tak dapat aku tolak, sekali lagi ia berhenti. Rupa-rupanya ia sedang mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Kemudian sambung nih. Tetapi terkutuklah mereka. Terkutuklah rombongan orang-orang berkuda itu. Pada malam kedua mereka menangkap seorang gadis yang sedang pergi ke sungai. Gadis ini sempat menjerit, dan seorang yang baru pulang dari mengairi sawahnya dapat menyaksikan peristiwa itu. Pengantar gadis itu, seorang pemuda tanggung dipukulinya sampai pingsan. Maka ketika hal itu disampaikan kepada kami, meledaklah amarah kami. Segera banjar kademangan yang kami sediakan sebagai tempat penginapan mereka, kami kepung rapat-rapat. Mereka segera kami ancam untuk menyerah. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan kami. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kehadiran kami, orang-orang hampir seluruh desa ini. Ketika kami mendengar gadis itu menjerit, hati kami tak tahan lagi. Cepat-cepat kami menyerbu masuk. Tetapi rupa-rupanya mereka telah siap menanti kedatangan kami. Dan segera terjadilah pertempuran. Orang-orang kami lebih banyak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap, daripada kesediaan untuk bertempur. Apalagi rombongan berkuda itu ternyata terdiri dari orang-orang yang tangguh. Maka lenyaplah segala kesan keramah tamahan mereka. Bahkan tampaklah betapa dasyat kera mereka menjatuhkan lawan. Beberapa saat pertempuran itu berlangsung dengan dasyatnya, tetapi segera tampak betapa lemahnya kami. Segera orang-orang kami dapat dihantam dan dicerai beraikan. Aku tidak lagi dapat berpikir lain daripada bertempur mati-matian. Dan aku beserta bau reksa dan gagak ijo sebagai orang-orang yang paling dapat dipercaya pada waktu itu, berhasil menerobos masuk ke banjar. Sehingga kami bertiga langsung terlibat dalam perkelahian melawan suami istri pemimpin gerombolan itu. Mungkin terdorong oleh kemarahanku maka terasa seolah-olah tenagaku menjadi berlipat-lipat. Si istri itu pun ternyata mempunyai ilmu yang tinggi, ditambah lagi betapa kasarnya kera mereka bertempur. Si suami menerkam dan mengaum seperti harimau, sedangkan si istri menyerang dengan jari-jari yang dikembangkan. Wajah-wajah mereka yang ramah itu sekarang sudah berubah menjadi wajah-wajah iblis yang menakutkan. Tetapi aku sama sekali tidak peduli. Mungkin saat itu, aku pun berkelahi seperti iblis. Tetapi kemudian ternyata bahwa kami bertiga bukanlah lawan mereka. Apalagi tenagaku adalah tenaga orang tua yang sangat terbatas. Ketika nafasku sudah mulai mengganggu, segera aku merasa terdesak, sedangkan serangan mereka semakin lama menjadi semakin kasar. Demang tua itu menarik nafas sambil membetulkan duduknya, kemudian ia melanjutkan, Saat itu aku sudah berpikir bahwa rupa-rupanya ajalku sudah hampir tiba. Sebab daya tahanku semakin lama menjadi semakin lemah. Apalagi bau reksa dan gagak ijo sama sekali tak dapat berbuat sesuatu. Tetapi ternyata Tuhan menghendaki lain. Rupa-rupanya salah seorang telah memberitahukan kesulitan-kesulitan kami ini kepada Ki Asam Gede, yang pada saat yang tepat datang menolong kami. Demang itu berhenti bercerita. Pandangan matanya yang suram itu dilemparkan kepada Ki Asam Gede. Lalu katanya, selanjutnya Ki Asam Gede lah yang lebih mengetahuinya. Mahesajenar mendengarkan cerita demang tua itu dengan penuh perhatian. Terbayang betapa demang tua itu telah berusaha mati-matian untuk melindungi rakyatnya, sampai ia tidak memikirkan nasibnya sendiri. Tetapi rupa-rupanya lawannya adalah orang yang perkasa. Ki Asam Gede yang diminta melanjutkan cerita itu, berkisar sedikit. Dipandangnya pelita yang nyalanya bergerak-gerak oleh angin yang berhembus ke pendapa. Ia batuk-batuk sedikit. Lalu mulailah ia bercerita. Anak Mas, katanya, sebenarnya bukanlah pertolongan yang aku berikan, tetapi semata mecoh hanyalah karena kebetulan saja dan terutama atas kehendak Tuhan. Aku bukanlah orang yang mempunyai kepandayan yang cukup untuk bertanding. Kalau pada masa mudaku, sekali dua kali aku pernah terlibat dalam suatu pertarungan, itu sama sekali bukan karena aku mampu melakukannya, tetapi itu hanyalah karena kebodohan dan kesombonganku yang kosong saja. Diam-diam Mahsa Jenar mengamati tubuh Ki Asam Gede yang sudah tua itu. Kulitnya sudah melipat-lipat dan hampir seluruh rambutnya, bahkan alisnya pun telah memutih seluruhnya. Namun gerak-geriknya masih tampak tanda-tanda kelincahan. Ini menandakan bahwa pada masa mudanya ia adalah seorang yang kuat. Bahkan mungkin sampai saat ini pun ia masih memiliki kekuatan itu. Pada masa mudaku, sambung Ki Asam Gede, memang aku pernah berguru kepada seseorang yang dikenal dengan nama Ki Tambak Manyar. Mendengar nama itu disebut-sebut, Mahsa Jenar terhenyak, sebab ia pernah mendengar nama itu dari almarhum gurunya bahwa almarhum Ki Tambak Manyar adalah seorang prajurit Majapahit yang tangguh. Karena itu, mau tidak mau ia harus memandang Ki Asam Gede sebagai seorang yang berilmu, baik dalam obat-obatan maupun ilmu tata berkelahi. Bahkan rupa-rupanya ia memiliki kecerdasan otak yang tidak mengecewakan pula. Tetapi, lanjut Ki Asam Gede, sebagai aku katakan tadi, aku tidak banyak mendapat kemajuan. Barangkali tubuhku terlalu ringkih untuk melakukan hal-hal yang berat dan keras. Karena itu Ki Tambak Manyar melatih aku dalam hal mempergunakan senjata sebaik-baiknya. Baik jarak pendek maupun jarak jauh. Dan ini adalah suatu keuntungan. Sebab ilmu ini dapat aku berikan kepada banyak orang sekaligus meskipun tidak sedalam-dalamnya, kecuali hanya kepada satu-dua orang saja. Terutama dalam hal mempergunakan bandil, panah, supit dan sebagainya, orang tua itu berhenti sebentar dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia melanjutkan, kepandayan yang tak berarti itu ternyata berguna juga dalam suatu waktu, di mana Adi Pananggalan hampir menjadi korban keganasan orang-orang berkuda itu. Ketika aku datang, penduduk kademangan ini telah kehilangan semangat dan hampir putus asa. Sedangkan kalau sampai terjadi penduduk daerah ini melarikan diri, akibatnya akan hebat sekali. Orang-orang berkuda itu pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang ganas dan kotor lainnya. Karena itu, segala usaha untuk mengusir mereka itu harus dijalankan. Pada saat itulah, maka aku mengumpulkan orang-orang yang sudah ketakutan itu dan berusaha untuk membangkitkan semangatnya kembali. Aku peringatkan kepada mereka bahwa sebaiknya kita melawan orang-orang berkuda itu dari jarak jauh, sebab dengan mengadu kekuatan sudah jelas bahwa kepandayan dan keperkasaan mereka jauh di atas kita. Dengan jumlah yang banyak dan serangan-serangan jarak jauh, mungkin kita akan berhasil mengacaukan mereka. Maka, dengan mempergunakan senjata ini, lanjut ke asam gede, rupa-rupanya semangat mereka bangkit kembali. Dan sebentar kemudian, setelah segala siasat ditentukan, mulailah kami menyerang orang-orang berkuda itu dari jarak jauh dan dari segala jurusan. Orang-orang kami mempergunakan panah, supit, dan bandil. Sedang rupa-rupanya orang-orang berkuda itu tidak bersiap untuk melakukan pertempuran jarak jauh, sehingga berhasillah siasat kami untuk mengacaukan perhatian mereka. Apalagi kami mempergunakan panah yang ujungnya kami balut dengan kain berminyak serta kami nyalakan. Akhirnya pemimpin mereka suami istri itu terpaksa keluar dari banjar dan akhirnya mereka pun dapat kami usir pergi. Tetapi yang menyedihkan kami adalah, Adi Demang Pananggalan, Bau Reksa dan Gagak Ijo, mengalami luka-luka yang cukup berat, serta tidak sadarkan diri. Apalagi gadis yang ditangkapnya itu. Ia mengalami ketakutan yang sangat sehingga akhirnya ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kesadarannya, kembaliki asam gede berhenti. Ia membetulkan duduknya dan seolah-olah menunggu Mahasajenar meresapi kata-katanya. Bagi Mahasajenar, persoalannya menjadi semakin jelas. Bahwa pernah terjadi percobaan untuk menculik gadis di daerah ini. Untunglah bahwa usaha itu dapat digagalkan. Tetapi meskipun demikian, rupanya, di daerah ini rombongan itu berhasil mendapatkan gadis-gadis untuk korban upacaranya yang aneh itu. Kemudian sesudah itu, Ki Asam Gede melanjutkan lagi, di atas salah satu puncak pegunungan baka, yaitu puncak Gunung Ijo, hampir tiap malam terlihat api yang menyala-nyala. Kami kemudian hampir memastikan bahwa rombongan orang-orang berkuda itu pergi ke sana. Kami merasa bahwa rombongan itu adalah rombongan yang berbahaya, tetapi kami tidak segera dapat memburunya sebab kami mengetahui kekuatannya. Meskipun demikian kami memutuskan untuk pada suatu saat akan menyusul mereka. Mengusir mereka atau kalau mungkin menghancurkan mereka sama sekali. Akan tetapi beberapa waktu kemudian tidak lagi pernah nampak nyala api di puncak Gunung Ijo. Dan sekarang anak mas datang dengan membawa penjelasan tentang apa yang kira-kira pernah terjadi di atas puncak Gunung Ijo itu, cerita Ki Asam Gede diakhiri dengan suatu tarikan nafas yang panjang. Suatu tarikan nafas penjelasan. Maha Sajenar sekarang sudah pasti bahwa orang-orang berkuda itu adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan sesat. Memang pernah terdengar adanya suatu aliran kepercayaan yang dalam upacaranya menggunakan gadis-gadis sebagai korban, di samping pemanjaan nafsu-nafsu lahirlah yang lain. Minuman keras, makan dengan suatu care yang hampir dapat disebut buas, dan sebagainya. Suasana kemudian menjadi sepi. Sedang malam semakin lama semakin dalam. Mereka dihanyutkan oleh pikiran masing-masing serta gambaran-gambaran yang mengerikan tentang apa yang terjadi atas gadis-gadis yang dijadikan korban kepercayaan sesat semacam itu. Tetapi, di bagian belakang rumah kademangan itu, tanpa adanya suasana yang berbeda sama sekali. Beberapa orang perempuan sedang sibuk mempersiapkan makan malam yang kali ini berbeda dengan kebiasaan, karena adanya seorang tamu yang sangat mereka hormati. Mereka telah menyebelih beberapa ekor ayam yang paling besar yang dapat mereka tangkap. Mereka juga telah mengundang juru masak yang paling terkenal di kademangan itu. Sehingga tiba-tiba saja seolah-olah demang pananggalan sedang melangsungkan suatu perhelatan. Di pendapat kademangan, Ki Asam Gedelah yang mula-mula mencoba memecahkan kesepian, dan berusaha untuk mengubah suasana, melenyapkan ketegangan yang mencekam. Katanya, Adi Pananggalan, tidakkah Adi berhasrat menjamu anak Mas Mahasajenar? Tentang cerita orang-orang berkuda itu, baiklah kita simpan lebih dahulu, sampai kesempatan lain. Aku kira anak Mas Mahasajenar perlu melepaskan lelah setelah menempuh perjalanan yang jauh serta telah meladeni Adi berdua bermain loncat-loncatan. Nah, Adi Pananggalan, aku ada usul. Adi pasti setuju kalau gamelan Adi Pananggalan itu dibunyikan. Demang Pananggalan tersenyum mendengar usul itu. Memang ia mempunyai seperangkat gamelan yang bagus, baik bahannya maupun bunyinya. Tentu saja Demang Pananggalan tidak dapat menolak usul itu. Maka, katanya kepada orang-orang yang berada di halaman, siapa yang di luar? Aku, Bapak Demang, jawab salah seorang di antaranya. Maka, sebentar kemudian orang itu berdiri dan melangkah naik ke pendapa. Berapa orang seluruhnya tanya Demang tua itu lebih lanjut? Enam atau tujuh orang, Bapak Demang, jawab orang itu. Nah, aku kira telah cukup. Mari kita bermain-main dengan gamelan. Ki Asamgede ingin mengenang masa mudanya sebagai seorang penggemar gending, ajak Demang Pananggalan. Ki Asamgede tertawa terkekeh-kekeh. Sahuknya, lebih dari itu, aku adalah seorang penari juga. Tetapi tidak adakah seorang pesinden yang baik di desa ini? Kembali Ki Demang Pananggalan tersenyum, juga mahasajenar dan mantingan. Rupanya Ki Asamgede adalah seorang penggemar uyon-uyon. Nah, kalau begitu panggilnya Ejemanis, kata Demang Pananggalan kepada orang tadi, yang sudah turun ke halaman. Baik Bapak Demang, jawabnya, sambil melangkah turun. Sebentar kemudian terdengar suara berbisik-bisik dan meledaklah tawa yang tertahan dari orang-orang yang berada di halaman. Tetapi yang paling gembira dengan usul ini, sambung Ki Asamgede, adalah Adi Mantingan, yang telah beberapa lama tidak mendengar suara gamelan, kembali terdengar mereka tertawa riuh. Sebentar kemudian mulailah segala sesuatunya berlangsung dengan meriah. Hidangan yang disiapkan oleh Nyai Demang satu demi satu mengalir keluar. Sementara itu bunyi gamelan yang berpadu dengan suara Nyai Jemanis benar-benar dapat membelai hati pendengarnya. Di halaman, satu demi satu orang berdatangan untuk turut serta menikmati suara pesin dan kenamaan dari daerah ini. Tetapi, belum lagi mereka puas menikmati semuanya itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kuda yang berlari kencang. Makin lama makin dekat dan makin dekat. Mendengar derap kuda itu, Demang Pananggalan, Mantingan, Ki Asamgede dan Mahesajenar serentak mengangkat mukanya untuk mengetahui dari mana arah kedatangan mereka. Sedangkan di halaman segera terjadi keributan. Perempuan-perempuan berlari-lari ke sana kemari, anak-anak menangis menjerit-jerit. Mereka masih belum melupakan peristiwa beberapa waktu yang lalu, ketika ada rombongan orang-orang berkuda yang mengganggu ketenteraman desa mereka. Untunglah bahwa Demang Pananggalan cepat bertindak. Ia segera meloncat ke halaman dan mengatasi keadaan. Perempuan dan anak-anak masuk ke rumah, perintah Demang Pananggalan dengan suara nyaring. Sedangkan semua laki-laki di halaman ini, segera memencar dan berusaha untuk mendapatkan senjata apa saja. Kita masih belum tahu siapakah yang datang, tetapi keselamatan desa ini di tangan kalian, lanjut Demang. Laki-laki kademangan ini bukanlah bangsa pengecut. Tetapi meskipun demikian, hati mereka berdebar-debar juga mengenangkan kebuasan orang-orang berkuda yang datang beberapa waktu yang lalu. Cepat-cepat mereka berpencar dengan senjata seadanya di tangan masing-masing. Karena mereka sama sekali tidak bersiaga, maka kecuali yang sedang bertugas ronder, mereka semuanya tidak bersenjata. Untuk mencukupi kebutuhan, ada yang memegang sabit rumput, kapak pembelah kayu, kayu penumbuk padi, kayu tajam untuk mengupas kelapa, bahkan ada yang bersenjata perunggu wilahan gamelan, di tangan kanan dan kiri. Beberapa orang yang rumahnya berdekatan dengan pendapat kademangan, berloncatan pulang untuk mengambil tombak, pedang dan apa saja yang ada untuk mempersenjatai kawan-kawan mereka. Tetapi getaran hati mereka terasa jauh berkurang ketika mereka melihat di atas tangga pendapat kademangan berdiri ki asem gede dan ki dalang mantingan dengan terisulanya di tangan, serta tamu mereka yang gagah perkasa, Mahesa Jenar, yang juga bergelar Rangga Toh Jaya, dengan sikap yang tenang dan meyakinkan. Pada saat itu, suara derap kuda itu sudah demikian dekatnya. Sesaat kemudian mereka melihat empat orang penunggang kuda berturut-turut menyusup regol memasuki halaman kademangan. Tetapi, ketika para penunggang kuda itu melihat kesiap siagaan orang-orang di halaman itu, mereka tampak terkejut, dan sekuat tenaga mereka menarik kendali kuda masing-masing sehingga kuda-kuda itu berdiri dan meringkik-keringkik. Secepatnya kuda itu menjejak kaki depannya di atas tanah, secepat itu pula para penunggangnya berloncatan turun. Bersamaan dengan itu, lega pulalah hati setiap orang yang berdiri di halaman, karena mereka menyaksikan bahwa kedua penunggang kuda yang di depan tampak samar-samar oleh cahaya lampu, memakai sabuk putih, serta segulung tali berjuntai di pinggangnya dan di pinggang yang lain tergantung kantong yang berisi batu-batu pilihan. Itulah ciri-ciri murid kiasam gede yang bersenjatakan bandil. Dua orang yang lain pun tidak menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya, meskipun di pinggang mereka tergantung kapak yang tajamnya putih berkilat-kilat oleh kahaya lampu. Tetapi, sebaliknya dari orang-orang yang berdiri di halaman, wajah kiasam gede segera berkerut ketika menyaksikan orang-orang berkuda yang datang itu. Dijelaskan bahwa ia sedang berusaha untuk menguasai debar jantungnya. Begitu kedua murid kiasam gede menjejakan kakinya, segera mereka dengan cepat menghadap gurunya, sedangkan kedua orang yang lain berdiri sambil memegang kendali keempat ekor kuda itu. Kedua murid kiasam gede itu segera membungkuk hormat, dan salah seorang di antara mereka berkata, kiasam gede, kedua kawan ini adalah murid-murid kiasam gede. Mendengar laporan itu wajah kiasam gede makin berkerut. Ia memandang kepada kedua orang itu dengan gelisah, lalu dengan langkah cepat ia mendekatinya. Rupanya ia ingin berbicara dengan orang-orang itu tanpa didengar oleh orang lain. Bagaimana tanya kiasam gede, setelah orang itu mendekat? Meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, tetapi karena jaraknya tak begitu jauh, maka suara itu terdengar juga oleh orang-orang yang berdiri di atas tangga. Dua orang itu sebelum menjawab, matanya menyambar beberapa orang yang berdiri di halaman, lalu ke kiasam gede. Katakanlah, desak kiasam gede. Mereka telah menculik Nyiwi Rasaba, jawab salah seorang di antaranya. Hi kiasam gede terkejut bukan alang kepalang, tubuhnya yang sudah kisut itu menggigil. Kalian tak berbuat apa-apa. Kedua orang itu menundukan kepala. Mereka tak berani memandang wajah kiasam gede yang sedang menahan gelora hatinya. Kami telah mencoba, jawabnya, tetapi kekuatan kami tak berarti. Dua orang kakak seperguruan kami telah mereka lukai dengan berat, dan bagi kami satu-satunya adalah melaporkan ini kepada kiasam gede. Tetapi kebetulan kiasam gede tiada di rumah, sehingga kami tadi di antar kemari. Tampaklah tubuh kiasam gede semakin menggigil. Dan adalah di luar dugaan mereka yang berada di halaman itu, tiba-tiba secepat kilat kiasam gede meloncat ke atas salah satu kuda itu. Sekali tarik kendali, kuda itu telah berputar dan meluncur bagai anak panah. Mereka yang menyaksikannya menjadi terpaku diam, tak tahu apa yang mesti dilakukan. Demikian juga keempat orang yang datang berkuda tadi, berdiri saja tegak seperti patung. Belum lagi mereka tersadar, mendadak mereka melihat sesosok tubuh melayang pula ke atas punggung kuda yang satu lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa pula, kuda ini melompat mengikuti arah larinya kuda yang dinaiki oleh kiasam gede. Orang itu tidak lain adalah Mahsa Jenar. Ketika ia mendengar percakapan kiasam gede dengan keempat orang berkuda itu, ia sudah mengira kalau terjadi sesuatu. Maka ketika secepat itu kiasam gede melarikan kudanya, ia makin yakin bahwa tentu ada kesulitan dengan menantunya. Dan dialah orang yang pertama-tama dapat menguasai dirinya dari pergolakan perasaannya, sehingga ia mengambil keputusan untuk mengikuti orang tua itu. Kuda kiasam gede lari dengan kecepatan penuh di malam yang gelap dengan meninggalkan dabu putih yang berhambur-hamburan ke arah utara menyusur kali opak. Jalannya begitu sempit dan berbahaya. Tapi kiasam gede sama sekali tak menghiraukan. Ia ingin cepat-cepat sampai ke pucangan, di mana ia yakin kalau anaknya, Nyiwi Rasaba, ditahan. Ia tahu betul bahwa segerombolan orang-orang ternama di daerah itu, yang merasa cukup mempunyai kesaktian, menjadi tak kabur dan berbuat sewenang-wenang. Kejahatan-kejahatan seringkali mereka lakukan. Pemerasan dan penganiayaan. Dan yang paling jahat adalah pengambilan istri orang. Ini mereka lakukan, karena mereka merasa tak terkalahkan. Bahkan mereka juga mengambil gadis-gadis untuk dijadikan istri mereka yang keempat, kelima atau kesekian. Tak seorang pun yang dapat mencegahnya. Sedangkali ini yang menjadi korban adalah anak kiasam gede. Mengingat semuanya itu, hati kiasam gede bergolak hebat sekali karena marahnya. Sejak ia mengasingkan diri di kiasam gede, ia sudah tak pernah lagi berangan-angan bahwa pada suatu kali ia masih harus bertempur. Ia merasa sudah masanya menyepi dan mempergunakan sisa hidupnya untuk diabadikan pada perikemanusiaan. Tetapi menghadapi persoalan seperti sekarang ini. Wajah kiasam gede yang lunak dan damai itu berubah menjadi merah darah. Mulutnya terkatup dan giginya gemeretak. Kudanya yang berlari seperti setan itu rasa-rasanya begitu lambatnya, sehingga berkali-kali kiasam gede terpaksa mengeberatnya. Debu yang dihambur-hamburkan oleh kaki kuda kiasam gede itu, telah menolong Mahsa Jenar untuk dapat mengikutinya dari jarak yang agak jauh. Untunglah bahwa kudanya agak lebih baik sedikit dari kuda kiasam gede, sehingga jarak mereka makin lama makin dekat. Berapa lama mereka berkuda, tak lagi terasa, karena perasaan mereka masing-masing begitu tegangnya. Kiasam gede ingin segera sampai ke tempat tujuannya, sedangkan Mahsa Jenar sibuk menduga-duga apa yang sudah terjadi atas sanaknya. Perjalanan mereka kini menyusup belukar, menjauhi sungai opak. Meskipun keadaan di dalam belukar itu gelapnya bukan main, Mahsa Jenar mempunyai penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, sehingga dengan mendengarkan rap kudaki asam gede, ia dapat menyusup lewat jalan sempit itu ke arah yang benar. Setelah beberapa lama mereka menelusur jalan belukar, akhirnya mereka sampai ke mulutnya. Begitu mereka muncul dari belukar, terasa hawa sejuk menyapu muka. Mahsa Jenar lebih merasakan segarnya udara, sebab kiasam gede perhatiannya penuh tertumpah kepada putrinya. Kini jalan yang mereka lalui mulai menanjak dan berliku-liku. Rupanya mereka telah sampai di kaki gunung merapi. Lama-lama di sebelah timur telah membayang warna merah. Hampir fajar, dengus Mahsa Jenar seorang diri. Kuda-kuda mereka kini telah mulai menyusur jalan persawahan. Juga di daerah ini padi sedang berbunga. Batang-batangnya yang berwarna hijau segar itu ditaburi oleh warna kemerahan fajar menjadi sedemikian bagusnya, sehingga untuk sementara Mahsa Jenar terpaku perhatiannya. Tetapi ketika diingatnya orang tua yang di depannya itu semakin melarikan kudanya, ia pun segera mengesampingkan keindahan fajar. Sekali ia sentakan kakinya, kudanya berlari semakin cepat seperti terbang. Tiba-tiba kuda Ki Asam Gede membelok ke timur, dan sebentar kemudian menyusup masuk ke sebuah desa. Itulah pucangan. Mahsa Jenar tidak mau kehilangan jejak. Dengan ujung kendali, kudanya dicambuk agar melaju lebih cepat lagi. Ki Asam Gede tak sedikit pun mengurangi kecepatan kudanya. Ketika sampai di muka sebuah rumah yang berhalaman luas dan beregol besar, ia membelokkan kudanya memasuki halaman. Kuda yang semula lari seperti kuda gila itu, langsung menuju ke pendapa rumah itu. Baru ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, Ki Asam Gede menarik kendali dan berhenti di muka pendapa. Pendapa itu ternyata tertutup dinding di empat sisinya. Pintunya masih tertutup rapat, dan lampu di dalamnya hanya menyala remang-remang. Cepat Ki Asam Gede turun dari kudanya. Sebentar ia tertegun. Tempat itu tampaknya sunyi. Tetapi ia yakin kalau putrinya berada di tempat itu. Itulah rumah pemimpin gerombolan orang-orang yang merasa dirinya tak dapat dirintangi kemauannya, bernama Samparan. Ki Asam Gede mengetuk pintu itu keras-keras. Sekali, dua kali, tak ada yang menyaut. Akhirnya Ki Asam Gede tak sabar lagi. Dengan kedua sisi telapak tangannya ia memukul daun pintu itu sekuat tenaga, hingga berderak-derak. Maka patahlah palang pintu itu, sehingga terbuka lebar-lebar. Cepat-cepat ia meloncat masuk, dan tampaklah olehnya lima orang sedang duduk di atas sebuah balai-balai bambu yang besar menghadapi meja kecil berisi bermacam-macam makanan dan minuman keras. Kelima orang itu memandang Ki Asam Gede dengan pandangan kosong, dan sikap yang acuh tak acuh, sehingga Ki Asam Gede semakin marah. Kalian menculik anakku teriaknya. Sikap Ki Asam yang sudah tua itu tampak garang dan sama sekali berubah dari sifat keramah tamahannya. Kami sudah mengira kalau kau akan datang ke pondoku yang jelek ini, jawab salah satu dari kelima orang itu, yang rupanya adalah pemimpinnya, Samparan. Tetapi adalah kurang bijaksana kalau seorang tamu mesti merusak pintu, sambung orang itu. Lalu terdengarlah suara mereka berlima tertawa berderai-derai. Ki Asam Gede semakin marah, direndahkan sedemikian. Cepat ia membungkuk mengambil palang pintu yang telah dipatahkannya tadi, dan dilemparkan sekuat tenaga ke arah meja kecil di atas balai-balai di antara kelima orang itu. Begitu hebatnya lemparan Ki Asam Gede sehingga meja kecil yang tertimpa palang pintu itu pecah berserak-serakan. Suara tertawa kelima orang itu jadi terputus karena terkejut bukap ke palang, dan cepat-cepat meloncat menjauhi dan turun dari balai-balai itu. Mereka sama sekali tidak mengira kalau orang tua itu masih memiliki tenaga yang sedemikian kuatnya. Tetapi, sebentar kemudian terdengar samparan tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus katanya, alangkah hebatnya. Ki Asam Gede sudah tidak mau mendengarkan lagi. Kembali ia berteriak. Aku datang untuk mengambil anakku. Lagi, samparan tertawa, tapi kali ini tawanya dingin. Kami telah berbuat suatu kebaikan bagi penduduk di sekitar daerah ini, dengan menyimpan anakmu. Apa kau bilang potong Ki Asam Gede? Anakmu telah melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk dengan mengganggu ketentraman rumah setangga orang, meskipun ia sudah bersuami. Omong kosong teriak Ki Asam Gede semakin marah. Kembali samparan tertawa-tertawa dingin. Sudah seharusnya kau tidak percaya, sambungnya, sebab kau ayahnya. Tetapi ketahuilah bahwa di daerah ini telah timbul keributan karena pokal anakmu. Bahkan lebih dari itu, di daerah barat daya telah timbul wabah penyakit. Kau tahu sebabnya? Ketahuilah bahwa itu disebabkan karena salah istrimu itu pula, sehingga Danyang-Danyang menjadi marah. Ki Asam Gede sudah sampai pada puncak kemarahannya sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu benar betapa liciknya orang-orang itu, dan betapa pandainya mereka memutar balik kenyataan. Samparan, jawab Ki Asam Gede dengan suara mengjigil. Aku tahu siapakah kau. Jadi kau tak usah banyak bicara di hadapanku. Aku tahu bahwa anakku menolak menuruti kehendakmu dan kawan-kawanmu, gerombolan iblis ini, sehingga kau terpaksa menculiknya dan menyimpannya. Sekarang aku minta anakku itu kau serahkan kepadaku. Samparan mendengus lewat hidungnya, lalu berkata lagi, aku tetap pada keteranganku. Dan kami berlima atas persetujuan rakyat di daerah ini, telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman atas anakmu itu. Aku hanya meniru apakah hukuman yang dijatuhkan pada orang demikian pada zaman dahulu, yaitu dilempari batu sampai mati. Mendengar jawaban itu, tubuh Ki Asam Gede semakin menggigil dan giginya gemertak menahan marah yang hampir meledak. Hanya Sultan di demik yang berhak menjatuhkan hukuman mati, atau orang yang telah mendapat kuasanya. Orang-orang pucangan ini pun tak berhak melakukan itu, apalagi iblis-iblis macam kau ini, teriak Ki Asam Gede. Samparan mengangguk-angguk, lalu kembali terdengar tawa iblisnya. Betul, betul Ki Asam Gede, tetapi di daerah terpencil sejauh ini, jari-jari kekuasaan demik tak begitu terasa. Maka sudah sewajarnya lah kalau kami yang merasa sedikit ada kemampuan membantu berlakunya undang-undang di daerah ini, menghapuskan kekhianatan. Hampir Ki Asam Gede tak dapat menahan dirinya. Untunglah bahwa pikirannya masih dapat bekerja. Ia merasa tak akan mampu melawan kelima orang itu. Di demak, kata Ki Asam Gede kemudian, untuk tiap-tiap keputusan ada hak pembelaan. Berlaku juga kah peraturan ini? Mendengar pertanyaan ini kelima orang itu tampak berpikir. Tetapi sebentar kemudian terdengar kembali tawa iblis keluar dari mulut samparan. Kau cerdik sekali Ki Asam Gede. Kau ingin menjadikan persoalan ini menjadi persoalan umum. Bukankah telah kau katakan bahwa putusanmu itu atas persetujuan penduduk di daerah ini? Bukankah dengan demikian hal itu sudah menjadi persoalan umum? Kembali samparan merenung. Tampak ia berpikir untuk mengatasi usul Ki Asam Gede itu. Kalau sampai terjadi ada semacam pengadilan bagi persoalan ini, di mana dapat hadir saksi-saksi, maka terang hal ini tidak menguntungkan pihaknya. Tetapi akhirnya ia ketemukan juga suatu care untuk mengatasinya. Ki Asam Gede, katanya, kami adalah bangsa yang mengenal keadilan. Kenapa kami keberatan kalau diadakan pembelaan? Tetapi karena kekuasaan tertinggi dalam persoalan ini adalah di tangan kami, maka kamilah yang menentukan care pembelaan itu. Bagaimana caranya dalam kesulitan ini Ki Asam Gede hanya dapat mengharap suatu perkembangan persoalan yang dapat menguntungkan dirinya? Samparan menarik alisnya tinggi-tinggi, kemudian menjawab, keadilan yang tertinggi terletak di tangan takdir. Karena itu pembelaan dalam persoalan ini pun sudah seharusnya kalau didasarkan atas hal itu. Tegasnya, pembelaan itu hanya dapat dilakukan dengan sebuah pertarungan. Kau boleh memilih seorang pembela, atau barangkali kau sendiri? Sedang di pihak kami pun akan ada seorang yang harus mempertahankan keputusan kami itu. Nah, kemudian segala sesuatu terserah pada kehendak takdir, kemudian samparan menarik nafas panjang-panjang. Ia yakin kalau pihaknya pasti akan menang. Sebab bagaimana hebatnya Ki Asam Gede, tetapi karena umurnya yang sudah lanjut itu, tentu tidak akan berbahaya lagi. Setan, dengus Ki Asam Gede. Tetapi meskipun demikian ia masih berusaha untuk mendapat suatu kesempatan. Bagus, katanya kemudian, aku terima care itu. Sekarang aku minta ditetapkan waktu. Minggu depan barangkali, samparan jadi tertawa terbahak-bahak. Ia menangkap maksud Ki Asam Gede. Kau memang licik sekali. Kau mengharap bahwa kau dapat mencari bantuan orang lain. Atau dalam kesempatan itu kau dapat membebaskan anakmu. Nah Ki Asam Gede, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut, aku tetapkan hari pertarungan ini adalah hari ini. Bukankah Fajar sudah datang? Seperti di sengat ribuan lebah, Ki Asam Gede mendengar putusan samparan itu. Bahwa setan itu betul-betul licik, kini telah terbukti. Dan ia sesali ketergesa-gesaannya tadi. Kalau saja ia tadi membicarakan soal ini dengan sahabat-sahabatnya. Ki Asam Gede sendiri bukan berarti takut menghadapi persoalan itu, meskipun misalnya ia harus menyerahkan nyawanya. Tetapi taruhannya terlalu besar. Kalau ia kalah, berarti kekalahan itu berlipat dua, sedangkan ia sendiri sadar bahwa tenaganya sudah mulai surut. Apalagi menghadapi iblis-iblis yang segar dan sedang tumbuh. Kembali Ki Asam Gede menyesali dirinya. Biasanya ia berlaku tenang. Tetapi menghadapi persoalan satu-satunya anak yang diharapkan dapat melanjutkan namanya, ia jadi kehilangan ketenangan itu. Tetapi pada saat ia sedang kebingungan, tiba-tiba terdengarlah suatu suara yang berat dan mengandung pengaruh yang luar biasa. Katanya, Ki Asam Gede akan menerima ketetapan hari itu. Dan Ki Asam Gede akan menunjuk aku sebagai pembelanya. Mendengar suara itu, semua yang berada di dalam ruangan segera memandang ke arah pintu di mana berdiri seorang dengan sikap yang tenang meyakinkan. Itulah Mahasajenar. Melihat kehadiran Mahasajenar tanpa diduga-duga itu, Ki Asam Gede menjadi girang bukan kepalang, sampai hampir-hampir ia berteriak. Cepat-cepat ia melangkah mendekati dan menggoyang-goyangkan tangan sahabatnya yang baru saja dikenalnya itu. Sementara itu kelima orang penghuni rumah itu memandang dengan heran dan mencoba menebak-nebak. Siapakah gerangan orang yang begitu besar kepala sehingga berani menawarkan diri untuk memela anak Ki Asam Gede itu? Sedang wajah orang itu belum pernah dikenalnya. Siapakah diatanya samparan kemudian? Hampir saja Ki Asam Gede menyebut gelar rangga toh jaya untuk sekaligus menakut-nakuti kelima orang itu. Tetapi melihat gelagat itu, segera Mahasajenar mendahului, aku adalah Mahasajenar, sahabat Ki Asam Gede. Mahasajenar ulang samparan. Nama itu pun sama sekali tak terkenal di daerah ini. Orang yang paling mereka takuti adalah Dalang Mantingan, yang beberapa waktu lalu berhasil menangkap tiga serangkai perampok yang bernama Tunggal Sambernyawa. Dan seandainya Dalang Mantingan pada saat itu ada di situ pun belum tentu dapat mengalahkan mereka berlima yang merasa mempunyai kekuatan dua kali lipat dari kekuatan Sambernyawa itu. Hanya tentu saja kalau Mantingan ada di situ, ia takkan berani membuat tantangan pertarungan yang demikian. Tetapi sekarang yang ada hanya orang yang sama sekali tak ternama. Melihat keragu-raguan orang-orang itu, serta takut kalau mereka mengubah peraturannya, segera Mahasajenar menambahkan, aku kira tak ada lagi persoalan. Apapun yang akan terjadi atas diri kami nanti, yang melaksanakan pertandingan itu, bukanlah suatu soal yang perlu direnungkan. Aku adalah laki-laki seperti kalian juga. Perkataan Mahasajenar ini rupa-rupanya telah berhasil menyentuh harga diri Sambaran serta kawan-kawannya, apalagi mereka telah merasa bahwa kehebatan mereka sukar mendapat tandingan. Dalam pada itu salah seorang kawan Sambaran segera melangkah setindak maju, dan dengan suaranya yang nyaring berkata, Kakang Sambaran, apa yang sudah terucapkan sebaiknya dilaksanakan. Aku belum kenal orang ini, dan orang ini pun rupa-rupanya belum kenal kami. Baiklah kini kami saling berkenalan. Aku usulkan sebagai pelaksanaan dari peraturan itu, pertandingan diadakan di halaman rumah ini secara terbuka. Siapa saja boleh menyaksikan. Dan satu soal lagi, pertarungan dilaksanakan sampai selesai. Maksudku, sampai salah satu pihak tak mampu melawan. Jadi tidak boleh menarik diri. Siapa yang menang mempunyai hak untuk terbuat apapun atas yang kalah, dan atas barang taruhan, kata-kata itu diucapkan dengan penuh keyakinan, bahwa Mahesajenar merupakan sebuah umpan yang sangat lunak. Mahesajenar menarik nafas panjang. Sedangki asem gede yang semula sangat girang, kini menjadi agak cemas juga. Kalau, seandainya, Mahesajenar kalah? Akaha tak mungkin, pikirnya. Sementara itu Samparan tak mengangguk meskipun ia tidak seyakin Watu Gunung, kawannya yang telah melengkapi peraturan tadi. Ia menduga bahwa orang itu pun sedikit banyak mempunyai pegangan sehingga berani menyatakan dirinya sebagai pembela. Belum lagi ia berkata apa-apa kembali Watu Gunung menyambung, nah sekarang siapakah di antara kami yang pantas melayani kawan itu? Dari nada pertanyaan ini, Samparan tahu bahwa Watu Gunung bernafsu untuk menjadi jago yang harus bertanding dengan Mahesajenar. Watu Gunung adalah seorang yang termasuk paling kuat di antara mereka. Kalau Samparan yang terpilih menjadi pemimpin, adalah karena dialah yang tertua dan terbanyak mempunyai pengalaman, baik dalam tata perkelahian maupun dalam lika-liku pembicaraan dan tipu muslihat tuh agar tidak mengalami kegagalan. Dan, Samparan pun sependapat dengan Watu Gunung, bahwa sebaiknya orang yang terkuatlah yang harus melayani orang asing ini, sehingga tidak ada kemungkinan mengalami kekalahan. Baiklah kawan-kawan, katanya, aku memilih adi Watu Gunung untuk melayani tamu kita nanti. Watu Gunung menjadi gembira mendengar putusan ini. Sebaliknya kawan-kawannya yang lain merasa kecewa karena tidak dapat bermain-main dengan seorang yang sama sekali tak bernama tetapi sudah berbesar kepala untuk mencoba-coba menghalang-halangi kemauan mereka. Tetapi bagaimanapun mereka akan turut merasakan hasil kemenangan Watu Gunung nanti. Memang, sebenarnya Watu Gunung lah yang paling berkepentingan pada saat itu. Sebagai seorang pemuda, sebelum meninggalkan kampung halamannya, dahulu ia pernah berangan-angan untuk dapat mengawini anaki asam gede. Tetapi ia kalah beruntung dengan Wiasaba, sehingga ia terpaksa mengalami patah hati. Sekarang, ia ingin membalas sakit hatinya dengan menculiknya Wirasaba itu. Watu Gunung berperawakan tinggi gagah, bertubuh kekar, dan sebenarnya ia agak tampan juga. Kalau ia sejak semula menjadi orang baik-baik, mungkin ia juga akan mendapatkan istri yang cantik. Tetapi sekarang, hampir semua perempuan menjadi pingsan kalau mendengar nama Watu Gunung disebut orang. Sekarang, kata Samparan kemudian, sambil menunggu siang, sebaiknya tamu-tamu ini kami persilahkan beristirahat di gendok sebelah timur. Adiwisuda, tolong antarkanlah tamu kita ke sana. Maka, orang yang dipanggil Wisuda, salah seorang dari lima orang itu, segera mempersilahkan Ki Asamgede dan Mahasajenar untuk mengikutinya ke gendok sebelah timur. Di sana, mereka berdua ditinggalkan untuk beristirahat. Ki Asamgede terpaksa menggeleng-gelengkan kepala, ketika dilihatnya Mahasajenar segera merebahkan dirinya di atas sebuah amben, katanya, Ki Asamgede, semalaman aku tidak tidur, dan pagi-pagi benar aku sudah harus berpacu koda dengan Ki Asamgede, Maka sebaiknya aku tidur sebentar agar aku nanti dapat melayani watu gunung itu dengan sedikit ada kegembiraan. Sesudah berdiam diri sebentar, terdengarlah segera nafas Mahasajenar mengalir secara teratur. Ia sudah teridur. Ki Asamgede heran bukan main. Sebentar lagi ia harus mengadu tenaga antara hidup dan mati melawan seorang yang termasuk mempunyai kehebatan dalam tata pertarungan. Tetapi sekarang, dengan enaknya ia tidur mendekur. Ketika hal itu direnungkan dalam-dalam, ternyata Mahasajenar sama sekali tak memandang remeh calon lawannya. Dengan beristirahat, meskipun hanya sebentar, ia akan dapat memulihkan tenaganya, sehingga dengan demikian ia akan dapat bertanding dengan baik. Mendapat pikiran yang demikian ia pun merasa bahwa dirinya juga perlu mengasuh, siapa tahu tenaganya nanti diperlukan. Ternyata hatinya tidak setenang Mahasajenar. Ia tetap khawatir akan nasib anak satu-satunya itu, dan ia juga khawatir kalau samparan dan kawan-kawannya berbuat curang. Karena itu ia hanya berbaring. Matanya sama sekali tak dapat diperjamkan. Pada saat itu sinar Mahatari pagi telah mulai masuk menyusup lubang-lubang dinding meskipun masih condong sekali. Sekali dua kali telah terdengar suara gerobak lewat di jalan di depan rumah itu. Dan di halaman telah sibuk beberapa orang mengatur Arna untuk bertanding siang nanti. Beberapa orang yang lewat, ketika melihat beberapa tonggak ditancapkan dan tali-tali direntangkan, mereka tahu bahwa akan ada pertandingan lagi di halaman rumah samparan yang juga dikenal sebagai rumah setan. Sebenarnya tak seorang pun yang ingin dekat dengan rumah serta penghuninya itu, sebab mereka takut kalau entah harta kekayaannya, entah ternaknya, dan yang ditakuti adalah kalau istri atau gadisnya dikehendaki oleh iblis-iblis itu. Tetapi di samping itu mereka juga ingin melihat tiap-tiap pertarungan yang memang sering diadakan di halaman itu, dengan mengharap-harap sekali waktu ada orang yang dapat mengalahkan, syukur mengubur kelima iblis penghuni rumah itu. Tetapi sampai sekarang, kalau ada orang yang menuntut istri atau anaknya, dan terpaksa melewati pertandingan di Arna itu, tentu dibinasakan dengan kejamnya. Sedang istri atau anak mereka, malahan menjadi barang taruhan yang makin tak berharga. Hal ini, demang pucangan sendiri tak dapat mengatasinya. Dan tak seorang pun berani melaporkan kepada atasan yang berwenang. Sebab dengan perbuatannya itu nyawanya jadi terancam. Kembali kali ini akan ada sebuah pertandingan. Orang sudah menduga bahwa hal ini tentu berhubungan dengan hilangnya Nyiwira Sabah. Tetapi siapakah yang akan memasuki Arna? Ayahnya, Ki Asam Gedekah? Atau salah seorang muridnya? Atau siapa? Sementara itu Mahsa Jenar masih enak-enak tidur. Berbareng matahari semakin tinggi, Ki Asam Gedekah semakin gelisah. Adalah di luar dugaannya kalau pada saat itu salah seorang pelayan samparan masuk ke gandok itu dengan membawa hidangan minuman dan makanan. Rupanya mereka akan menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang baik hati, serta perbuatannya itu betul-betul untuk kepentingan penduduk setempat. Dengan ketajaman hidung seorang ahli obat-obatan, Ki Asam Gedekah mencium minuman dan makanan itu, kalau-kalau ada semacam racun atau obat bius di dalamnya, tetapi ketika menurut pendapatnya tak terdapat apa-apa maka sedikit demi sedikit ia mencoba mencicipinya sebelum Mahsa Jenar bangun, yang tentu akan minum dan makan juga. Rupanya minuman dan makanan itu benar-benar bersih. Rupanya Watu Gunung begitu yakin akan memenangkan pertandingan ini seperti yang sudah-sudah, pikir Ki Asam Gedekah. Sementara itu Mahsa Jenar telah menggeliat bangun. Dengan tangannya ia menggosok-gosok matanya yang nampak merah kurang tidur. Ketika ia melihat adanya beberapa macam hidangan, ia memandang Ki Asam Gedekah dengan penuh pertanyaan. Ki Asam Gedekah tahu bahwa Mahsa Jenar ragu-ragu, sehingga ia segera menjelaskan, anak mas, kita telah mendapat kehormatan untuk menikmati masakan dari pucangan. Aku, sebagai orang yang mendalami masalah obat-obatan, telah meyakinkan bahwa makanan ini bersih dari racun maupun obat bius dan malahan aku pun telah mencicipinya. Mendengar keterangan itu Mahsa Jenar menjadi tak ragu-ragu lagi. Cepat tangannya menyambar mangkuk minuman dan segera minum beberapa teguk teh hangat, disusul beberapa potong makanan. Segera setelah itu, tenaganya terasa telah pulih kembali, setelah semalam tidak tidur dan berkuda sekian jauhnya. Berita akan adanya pertarungan di halaman rumah samparan itu segera meluas. Beberapa orang yang pergi ke pasar bergegas untuk segera pulang, supaya dapat menyaksikan pertandingan itu. Sedang beberapa orang yang merasa mempunyai sedikit kekuatan, mencibirkan bibir, bahwa orang yang berani mencoba melawan rombongan samparan adalah orang yang telah jemuh hidup. Padahal orang-orang itu sendiri pun tidak mampu melawannya. Sedang orang yang diributkan, pada saat itu sama sekali tak menghiraukan kesibukan orang-orang di halaman. Pada saat-saat semacam itu, ia merasa perlu menenangkan pikiran dan memusatkan tenaga. Seperti biasa, Mahesa Jenar sama sekali tak pernah meremahkan lawannya. Sebab sikap yang demikian akan menghilangkan kehati-hatiannya. Ketika matahari sudah agak tinggi, selesailah segala persiapan. Para penonton telah banyak, mengelilingi arena. Sebentar kemudian terdengar kentongan dipukul orang lima kali, lima kali berturut-turut. Suaranya memencar menghantam dinding-dinding jurang dan tebing pegunungan, yang kemudian dilemparkan kembali. Menggema seperti aum harimau kelaparan mencari makan. Demikianlah suara kentongan itu lima kali-lima kali beruturut-turut bagi orang-orang pucangan, seolah seperti suara malaikat pencabut nyawa yang memanggil-manggil korbannya. Kemudian keluarlah dari pendapar rumah itu, samparan beserta empat orang kawannya. Masing-masing dengan pakaian yang hampir sama. Celana hitam sampai lutut, kain lurik merah soga, sabuk kulit tular bertimang emas, dan berikat kepala merah soga pula, tanpa baju. Kelima orang itu langsung menuju ke Arna. Orang-orang yang berkerumun bersibak memberi jalan. Sementara itu Mahsa Jenar juga sudah dipanggil. Seperti orang yang segan-segan, ia berjalan bersama ki asem gede menuju ke Arna. Pakainnya adalah pakaian kusut, dan habis dipakai tidur tadi. Meskipun ia bernama Mahsa Jenar, anehnya ia suka warna-warna hijau. Kainnya lurik berwarna hijau gadung. Ikat kepala dan bajunya juga. Mahsa Jenar dengan acuh-ta'acuh menjawab, Selamat pagi Watu Gunung, aku sengaja tidak mandi, sebab aku takut kalau airmu memperlemah semangatku, sehingga aku tak dapat melayani permainanmu dengan baik. Melihat Mahsa Jenar, beberapa orang mulai menilai-nilai. Memang agak aneh bagi mereka. Begitu tenang dan sama sekali tidak gugup. Dipandang dari segi ketegapan tubuhnya, ternyata Watu Gunung lebih tinggi sedikit dari lawannya, serta otot-ototnya tampak lebih kuat. Umurnya pun tampaknya tak terpaut banyak. Tetapi, orang-orang yang sedang sibuk menilai itu menjadi bingung. Mereka sama sekali tak menemukan satu hal pun dari Mahsa Jenar yang dapat melebihi lawannya. Tingginya, besarnya, otot-ototnya dan segalanya. Tetapi ketika mereka memandang matanya seakan-akan mereka menjadi yakin kalau Mahsa Jenar akan memenangkan pertarungan ini. Mereka sama sekali tak sampai pada pikiran bahwa mati yang terang cemerlang itu memancarkan suatu kebesaran pribadi yang tak ada bandingnya. Hal ini rupanya dirasakan juga oleh samparan dan kawan-kawannya, sehingga ketika Watu Gunung bertemu pandang dengan Mahsa Jenar, hatinya berdegup keras dan cepat-cepat ia melemparkan pandangannya. Dengan gugup untuk menutupi kerisauan hatinya, Watu Gunung berteriak, Kakang Samparan, senjata apa yang pantas aku pakai? Samparan yang tak mengira akan mendapat pertanyaan itu dengan sekenanya saja menjawab, apa yang kau pilih? Kembali Watu Gunung jadi kebingungan, dan untuk mengatasinya, ia ingin mencari jawab pada lawannya dan sekaligus untuk lebih merapati kegelisahannya, katanya, Mahsa Jenar, senjata apakah yang kau ingin pakai? Mahsa Jenar merenung sebentar, kemudian jawabannya makin menjadikan Watu Gunung kebingungan. Watu Gunung, senjata adalah barang yang berbahaya. Sedang permainan ini hanya sekadar untuk menentukan pihak manakah yang dibenarkan Tuhan. Karena itu aku menganggap bahwa aku tak ingin mempergunakan senjata, Watu Gunung menjadi semakin keripuhan, apalagi ketika Mahsa Jenar menyambung, Tetapi meskipun demikian, kalau kau ingin memergunakan senjata, kalau itu sudah menjadi kebiasaanmu, aku sama sekali tak keberatan, sedangkan bagiku sendiri senjata itu hanya akan merepotkan saja. Muka Watu Gunung menjadi merah seperti darah. Malu dan marah bercampur aduk. Belum pernah ia direndahkan sedemikian. Dan sekarang orang yang tak bernama itu berani berbuat demikian. Maka dengan suara lantang penuh kesombongan dan kemarahan, ia menjawab, Aku bukanlah bangsa pengecut yang hanya berani bermain dengan senjata. Kalau aku bertanya tentang senjata itu maksudku sudah tegas, berkelahi sampai salah satu di antara kita mati. Tetapi kalau kau takut melihat tajamnya senjata, baiklah aku juga tidak akan bersenjata, sebab dengan tanganku ini aku akan dapat mematahkan leharmu. Orang yang mendengar ucapan ini bulunya berdiri. Watu Gunung sudah terkenal kehebatannya dan kekejamannya. Apalagi ia sekarang dikendalikan oleh kemarahan yang besar. Tetapi hal itu bagi Mahesajenar adalah suatu keuntungan. Sebab dengan kemarahan itu Watu Gunung akan kehilangan sebagian dari pengamatan dirinya. Sementara itu Watu Gunung sudah berteriak, Mahesajenar marilah kita mulai. Mahesajenar segera mempersiapkan diri. Ia tidak mau dikenai oleh serangan yang pertama kali dan digerakkan oleh hawa kemarahan, yang tentu akan menambah kekuatan lawannya. Dan apa yang diduga oleh Mahesajenar adalah benar. Belum lagi mulutnya terkatu perapat, Watu Gunung sudah meloncat maju dan langsung menyerang ulu hati Mahesajenar. Serangan itu begitu garang nampaknya seperti harimau menerkam mangsanya. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu, darahnya sudah tersirat sampai ke kepala. Tetapi Mahesajenar yang sudah bersiaga, cepat menarik kaki kirinya ke belakang dan memutar sedikit tubuhnya, sehingga pukulan itu tak mengenai sasarannya. Gagal dari serangan pertama ini Watu Gunung menyerang pula dengan kakinya ke arah perut Mahesajenar, tetapi juga seperti serangannya yang pertama. Serangan ini pun dengan mudahnya dapat dihindarkan. Melihat kedua serangannya itu menyentuh pakaian lawan pun tidak, Watu Gunung menjadi semakin marah. Kembali ia membuka serangan dengan tangannya ke arah dada, dan sekaligus mempersiapkan tangan yang lain untuk menutup jalan menghindar. Rupa-rupanya serangan ini hampir berhasil mengenai lawannya. Tetapi pada saat terakhir ketika tangannya sudah berjarak setebal jari dari dada, Mahesajenar segera menarik tubuhnya ke belakang dengan satu loncatan yang cepat, ia menghindar ke arah sebelah dari tangan yang lain. Watu Gunung menjadi semakin uring-uringan. Dan meluncurlah kemudian serangan-serangan yang cukup dasyat. Tetapi beberapa orang telah menjadi cemas. Sebab dalam pandangan mereka, Mahesajenar selalu terdesak. Pada saat terakhir, Mahesajenar merasa betul-betul terdesak. Memang lawannya pada saat itu tidaklah dapat dianggap ringan, meskipun belum sekuat mantingan, tetapi Watu Gunung mempunyai keistimewaan juga. Ia begitu percaya kepada kekuatan jarinya, sehingga berkali-kali ia menyerang dengan menyodok perut, kening dan mata. Maka timbulah keinginan Mahesajenar untuk menguji kekuatan daya tahan lawannya. Ketika pada suatu saat pertahanan dada Watu Gunung terbuka, cepat-cepat Mahesajenar mempergunakan kesempatan ini. Seperti seekor burung menyambar belalang, ia pergunakan sisi telapak tangannya untuk menghantam dada lawannya. Serangan itu begitu mendadak dan cepat sehingga lawannya tak sempat menghindarinya. Merasa kena hantaman di dadanya, cepat-cepat Watu Gunung mundur selangkah. Mulutnya meringis sebentar menahan sakit. Tetapi oleh daya tahan badannya, segera rasa sakit itu hilang. Mengalami hal ini, Watu Gunung malahan sekali lagi meloncat mundur, dan aneh sekali, ia tidak bersiap-siap untuk menyerang atau bertahan. Malahan ia berdiri di atas kedua kakinya yang direnggangkan dan kedua tangannya bertolak pinggang. Melihat sikap yang demikian, Mahesajenar pun menjadi tertegun heran. Tetapi menghadapi sikap ini ia tidak berani gegabah, sebab siapa tahu bahwa sikap ini adalah suatu sikap untuk mengelabuinya dan memancingnya dalam suatu keadaan yang tak menguntungkan. Ia menjadi semakin heran ketika tiba-tiba Watu Gunung tertawa keras dengan suaranya yang nyaring. Begitu kerasnya ia tertawa sampai menimbulkan getaran-getaran di dada orang yang mendengarnya. Sebaliknya para penonton yang melihat Watu Gunung bersikap demikian, seketika tubuhnya menjadi gemetar. Sebab dengan demikian Watu Gunung sudah menemukan suatu kepastian bahwa dalam waktu singkat ia pasti akan dapat menghancurkan lawannya. Dan, biasanya dipegangnya kedua kaki lawannya itu, diputar di udara, dan dengan sekali tetap dihantamkan pada pohon sawur di tepi arna itu sehingga kepalanya menjadi pecah berserakan. Melihat hal itu, Ki Asamgede ikut menjadi cemas. Ia melihat nyata-nyata bahwa pukulan Mahasajenar tepat mengenai dada, tetapi pukulan itu tak mengakibatkan apa-apa. Tetapi melihat ketenangan Mahasajenar, Ki Asamgede pun menjadi agak tenang pula. Satu kesalahan dari Watu Gunung dan para penonton pertarungan itu adalah bahwa mereka tidak menyadari kalau pukulan Mahasajenar itu hanya memergunakan sebagian kecil dari seluruh kekuatannya. Dengan melihat akibat dari pukulan percobaan itu, Mahasajenar dapat mengukur bahwa kalau ia memergunakan 3 per 4 saja dari kekuatannya, dada Watu Gunung itu sudah pasti akan rontok. Ketika suara tertawa dari Watu Gunung makin menurun, para penonton pun menjadi semakin gelisah. Sebab, demikian suara itu berhenti, demikian Watu Gunung akan menyerang dengan dasyatnya tanpa menghiraukan hantaman lawan. Dan biasanya pada waktu yang singkat ia telah berhasil meringkus kaki lawan itu dan mementurkan kepalanya di pohon sawo. Berbeda dengan semua pikiran-pikiran itu, tiba-tiba Mahasajenar mendapat kesan yang aneh dari suara tertawa itu. Ia jadi terkenang pada suatu peristiwa yang sangat memalukan dan hampir-hampir menjatuhkan namanya. Peristiwa itu terjadi beberapa waktu yang lalu ketika ia masih menjabat sebagai perwira pasukan pengawal raja. Pada saat demik sedang membentuk dirinya dan memperkokoh kedudukannya, di mana dibutuhkan kekuatan yang sebesar-besarnya, maka di daerah pantai selatan berdirilah suatu himpunan dari beberapa tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam yang ingin mempergunakan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri serta golongannya. Gerombolan ini diketuai oleh seorang yang sakti dan berkekuatan luar biasa, yang menamakan dirinya Lawa Ijo. Sehingga gerombolan itu pun kemudian lazim disebut Gerombolan Lawa Ijo. Pada masa jayanya, Lawa Ijo mempunyai daerah pengaruh yang luas di daerah selatan sepanjang pantai sampai ke daerah Bagelan dan Banyumas. Menurut kabar, gerombolan ini bersarang di hutan mentawa. Demikian merasa dirinya begitu kuat, sampai Lawa Ijo sendiri beserta beberapa orang kepercayaannya berani melakukan pengacauan di ibu kota kerajaan Demak. Meskipun pasukan keamanan sudah dikerahkan namun Lawa Ijo tak pernah bisa dijumpai, Kecuali hanya bekas-bekas perbuatannya yang kadang-kadang tak mengenal perikemanusiaan, dan tanda-tanda pengenal yang sengaja ditinggalkan, yaitu secara kain yang bergambar seekor kelelawar berwarna hijau dan berkepala serigala diikatkan pada sebilah pisau, yang agak panjang. Bahkan kekurang ajarannya memuncak lagi dengan usahanya memasuki kamar perbendaharaan istana, di mana disimpan harta kekayaan istana beserta benda-benda untuk upacara yang terbuat dari emas, berlian dan permata-permata lainnya. Adalah suatu aib yang tercorat di muka para pengawal istana, kalau pada saat itu tak seorang pun yang mengetahui bahwa lima orang gerombolan Lawa Ijo yang dipimpin oleh Lawa Ijo sendiri sampai dapat memasuki halaman istana bagian dalam. Untunglah bahwa pada saat-saat di mana gerombolan Lawa Ijo sedang mengganas, pasukan pengawal istana telah mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menghadapi segala kemungkinan. Sehingga tiap malam tidak hanya para prajurit yang bertugas ronde keliling, tetapi juga para perwira. Malam itu adalah malam di mana Mahasajenar sedang mendapat giliran bertanggung jawab pada keselamatan raja serta istana seisinya. Dan justru pada malam itu pulalah gerombolan Lawa Ijo bertindak. Pada malam itu kira-kira hampir tengah malam, Mahasajenar di ruang penjagaannya merasakan angin aneh bertiup perlahan-lahan. Begitu nyamannya sampai para prajurit merasa kantuk dengan tiba-tiba dan bahkan menjadi tak kuat lagi menahan matanya. Mahasajenar sendiri merasa bahwa ia pun tak luput dari serangan itu. Tetapi ia adalah seorang prajurit yang berpengalaman. Begitu ia merasakan suatu ketidakwajaran, hatinya menjadi curiga. Meskipun demikian ia tidak segera bertindak. Mula-mula ia pusatkan kekuatan batinnya untuk melawan akibat angin yang aneh itu, sehingga lambat laun ia berhasil mengatasinya. Kemudian ia sendiri pun berpura-pura merebahkan diri di samping seorang perwira bawahannya yang sudah hampir tak kuat lagi menahan kantuknya. Tetapi begitu Mahasajenar berbaring, lalu berbisiklah ia perlahan-lahan sekali kepada perwira bawahannya itu. Adi Gajah Alit, rupa-rupanya dirimu telah terkena sirep. Sadarlah dan cobalah melawan. Mendengar bisikan Mahasajenar ini, Gajah Alit menjadi seperti tersadar dari kantuknya. Cepat-cepat ia pun memusatkan seluruh kekuatan batinnya dan dengan sekuat tenaga ia melawannya. Akhirnya ia pun sedikit demi sedikit berhasil menguasai dirinya kembali. Ketika Mahasajenar melihat bahwa Gajah Alit telah dapat menguasai dirinya, kembali ia berkata, Adi Gajah Alit, rupa-rupanya ada sesuatu yang tidak wajar di dalam istana ini. Aku kira sebagian besar penjaga sudah terlibat dalam cengkeraman sirep itu. Tetapi baiklah kita tidak usah ribut. Marilah kita berdua berusaha untuk menguasai keadaan. Lalu apa yang harus aku lakukan kakang rangga toh jaya tanya Gajah Alit. Dengan berpura-pura tidur, mereka tentu tidak mengira kalau kita tengah mengadakan penyelidikan. Marilah kita berpencar. Lewat pintu belakang dari ruangan ini. Kau pergi ke utara dan aku ke selatan. Kalau salah satu di antara kita melihat hal yang mencurigakan dan kiranya kita masing-masing seorang diri tak mampu mengatasi, sebaiknya kita memberi tanda dengan sebuah sweetan. Baiklah kakang rangga, jawab Gajah Alit. Dan setelah beberapa saat tak terjadi apa-apa, perlahan-lahan dan berhati-hati sekali mereka berdua menyelinap pintu belakang ruang jaga dengan tidak membangunkan seorang pun, agar orang yang bermaksud jahat itu sama sekali tak menduga bahwa di antara sekian banyak penjaga itu ada yang terluput dari sirapnya. Dengan berlindung pada bayang-bayang dan batang-batang tanaman mereka berdua menyelidiki keadaan taman itu dengan seksama. Gajah Alit ke utara, sedangkan Mahesha Jenar atau Rangga Toh Jaya ke selatan. Beberapa lama mereka tak menemukan tanda apa-apa. Malahan halaman dalam istana itu rasanya jauh lebih sepi dari biasanya. Tapi Mahesha Jenar dan Gajah Alit adalah orang-orang yang penuh dengan pengalaman dan mempunyai ketajaman batin yang luar biasa. Mahesha Jenar yang meskipun pada waktu itu belum melihat adanya sesuatu yang mencurigakan, tetapi ia sudah mendapat firasat bahwa ia telah berdekatan dengan apa yang dicarinya. Itulah sebabnya ia segera diam menenangkan diri di belakang sebuah tanaman yang agak kerimbun. Dipusatkannya segala perhatiannya ke suasana di sekelilingnya. Angin aneh yang ternyata adalah mengalirnya kekuatan sirap dari seseorang yang cukup kuat ilmu kebatinannya, masih saja bertiup. Bahkan daya sirap itu demikian kuatnya sehingga baik Mahesha Jenar maupun Gajah Alit harus tetap menyediakan sebagian perhatiannya untuk tetap melawan pengaruhnya. Dengan mengukur kekuatan angin aneh itu, Mahesha Jenar sedikit banyak dapat menjajaki sampai di mana kehebatan orang yang memasangnya. Dengan demikian Mahesha Jenar harus betul-betul waspada, sebab ia tahu betul bahwa orang yang memasang sirap itu tentulah seorang yang mempunyai kesaktian tinggi. Dari tempat persembunyiannya Mahesha Jenar dapat melihat bahwa tiga orang yang bertugas jaga di sudut dinding halaman itu telah tertidur semuanya. Tombaknya disandarkan pada dinding halaman, dan mereka bertiga begitu saja menggelepak tidur di atas rumput. Maka setelah agak lama Mahesha Jenar menanti, datanglah saat yang menyebabkan denyut jantung Mahesha Jenar bertambah cepat. Karena pendengarannya yang sangat tajam itulah maka ia mendengar suara berdesir di atas atap balai perbendaharaan istana. Ketika dengan matanya yang setajam telinganya itu pula ia mengamat-amati arah suara itu, darahnya jadi tersirap. Dilihatnya samar-samar bayangan yang berkerudung hampir seluruh tubuhnya berjalan mengendap-ngendap. Tiba-tiba bayangan itu berhenti hanya beberapa depas saja di atasnya. Mahesha Jenar segera mengatur jalan nafasnya supaya tidak didengar oleh bayangan itu. Dan memang rupa-rupanya bayangan itu sama sekali tidak mengerti kalau di bawahnya bersembunyi seseorang. Bayangan itu kemudian berdiri dan terdengarlah suatu switanya ring. Setelah itu ia berdiri tegak sambil memandang ke arah sudut pagar halaman. Tiba-tiba muncullah berturut-turut, hampir seperti seekor berati yang terbang dan hinggap di atas dinding pagar yang tingginya satu setengah kali tinggi orang. Dan kemudian terdengarlah tawa itu. Bayangan di atas balai perbendaharaan itu memperdengarkan suara tertawa yang walaupun tidak keras tetapi memancarkan suatu pengaruh yang luar biasa, sehingga seseorang yang mendengarnya hatinya menjadi begitu pedih seperti mendengar rintihan hantu kubur. Bukan itu saja. Keempat bayangan yang muncul kemudian itu memperdengarkan suara tertawa yang sama, sehingga terpaksa Mahasajenar harus segera dengan kekuatan batinnya menutupi lubang-lubang pendengaran hatinya untuk tidak menerima pengaruh jahat dari suara itu. Kemudian keempat orang itu meloncat dengan gaya seperti seekor burung, turun ke halaman. Seperti terapung di udara, mereka berlari ke arah bayangan di atas atap itu. Sementara itu dari arah lain Mahasajenar melihat bayangan seorang yang pendek bulat berlari seperti batu berguling-guling masuk jurang begitu cepatnya ke arah empat bayangan itu. Belum lagi Mahasajenar berbuat sesuatu, bayangan itu sudah langsung menyerang. Hati Mahasajenar berdebar bertambah cepat. Bayangan yang gemuk pendek dan menggelinding cepat sekali tadi sudah pasti adalah gajah alit. Rupanya ketika gajah alit mendengar suitan bayangan di atas atap itu, ia mengira kalau Mahasajenarlah yang memberi tanda kepadanya untuk membantunya. Maka ketika ia dengan hati-hati sekali pergi ke arah suara itu, ia mendengar suara tertawa bersahut-sahutan. Dan ia melihat keempat bayangan itu seperti terbang mengarah ke balai perpendaharaan. Maka dengan tidak banyak pertimbangan lagi ia langsung menyerang keempat bayangan itu. Keempat bayangan itu rupa-rupanya sama sekali tidak menduga kalau ia akan mendapat serangan demikian hebatnya. Sehingga dalam beberapa saat rupa-rupanya gajah alit telah berhasil melukai satu di antaranya. Tetapi ketiga yang lain menjadi sangat marah dan segeralah terjadi pertempuran yang hebat sekali. Sementara itu Mahasajenar belum memperlihatkan diri. Kecuali keadaan masih belum memerlukan, rupanya gajah alit tidak begitu banyak mengalami kesulitan. Meskipun ia harus bekerja mati-matian melawan tiga orang yang mempunyai tenaga tempur yang cukup, ia sendiri memandang perlu untuk tetap mengawasi gerak-gerik bayangan di atas atap balai perpendaharaan itu. Dan apa yang diduganya ternyata benar. Bayangan di atas atap itu ternyata adalah pemimpinnya, yaitu Lawa Ijo sendiri. Melihat keempat orangnya itu tak segera dapat mengatasi lawannya, Lawa Ijo tampaknya tidak sabar lagi. Tiba-tiba ia mengeluarkan suatu suitan nyaring dan seperti seekor relang menyambar ia terjun dari atap. Kedua tangannya dikembangkan dan tampaklah jari-jari tangannya yang kokoh kuat itu siap menerkam gajah alit. Maha Sajenar yang memang sudah siap, tidak membiarkan gajah alit dilukai, segera ia pun meloncat dari persembunyiannya. Geraknya tampak kuat, tangkas dan teguh seperti seekor benteng yang terluka menyerang lawannya. Mendengar suitan dari atas atap itu, gajah alit segera sadar bahwa suitan itu seperti yang didengarnya tadi, ternyata bukanlah suara Maha Sajenar. Maka segera ia melontarkan diri jauh ke belakang sampai 45 depa, dan segera bersiap menghadapi kemungkinan dari musuhnya yang baru itu. Melihat gerak yang demikian cepatnya ketiga musuhnya jadi terkejut, demikian juga Lawa Ijo yang terpaksa membuat satu gerakan di udara untuk mengubah arah terjunnya. Tetapi kembali di luar dugaannya bahwa dari arah lain datanglah dengan garangnya suatu serangan yang dasyat. Kembali Lawa Ijo mengubah gaya tubuhnya. Tetapi, meskipun demikian ia tak mempunyai kekuatan lagi untuk menyerang ke arah yang berlawanan, sehingga segera ia melipat tangan kanannya untuk melindungi dada, sedangkan tangan kirinya disiapkan untuk menyerang. Mat, pada saat kaki Lawa Ijo baru saja menyentuh tanah, datanglah serangan Mahsa Jenar dengan dasyatnya, sehingga terjadilah suatu benturan yang sangat hebat dari dua tenaga raksasa. Tetapi rupanya Mahsa Jenar menang perhitungan, sehingga Lawa Ijo terdorong ke belakang dan kehilangan keseimbangan. Ia berguling dua kali ke belakang dan barulah ia dapat tegak kembali. Tetapi, sementara dadanya terasa nyeri sekali, nafasnya agak sesak. Pukulan Mahsa Jenar yang dilontarkan sepenuh tenaga itu rupanya telah melukai bagian dalam tubuh Lawa Ijo. Meskipun demikian, pada saat benturan itu terjadi, tangan kiri Lawa Ijo ternyata telah dapat mengenai pundak Mahsa Jenar, sehingga tangan kanan Mahsa Jenar pun menjadi sakit dan geraknya menjadi terbatas. Gajah Alit yang melihat munculnya Mahsa Jenar dengan tiba-tiba itu menjadi girang, dan geraknya bertambah mantap. Sambil menyerang kembali ia sempat berkata, Eee, Kakang Rangga, rupa-rupanya kau mau mengajak main sembunyi-sembunyian. Tetapi Mahsa Jenar diam saja, sebab ia sedang berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Maka, segera terjadi dua kancah pertarungan yang dirasyat. Mahsa Jenar melawan Lawa Ijo, dan Gajah Alit melawan tiga orang pengikut Lawa Ijo. Mungkin karena Lawa Ijo telah berhasil dilukainya lebih dahulu, maka pertempuran antara Mahsa Jenar dan Lawa Ijo segera tampak berat sebelah. Sekali dua kali memang ia bisa mengenai tubuh Mahsa Jenar, tetapi sebaliknya Mahsa Jenar telah mengenainya dua kali lipat. Karena tangan kanannya terluka, Mahsa Jenar memusatkan serangannya pada kecepatan gerak kakinya. Dan ternyata ini berbahaya sekali bagi Lawa Ijo. Pada suatu kali Lawa Ijo dengan dasyatnya menyerang arah tenggorokan Mahsa Jenar dengan dua buah jarinya yang dirapatkan. Cepat-cepat Mahsa Jenar menghindar dengan menarik tubuhnya sedikit ke samping. Tetapi secepat kilat Lawa Ijo mengubah serangannya dengan suatu tendangan ke arah ulu hati Mahsa Jenar. Serangan itu datangnya cepat sekali, sehingga hanya dengan gerakan yang kecepatannya tak dapat dilihat, Mahsa Jenar berhasil menangkis serangan itu dan dengan tangannya mendorong kaki itu ke dalam. Dorongan itu begitu kuatnya sehingga Lawa Ijo terputar setengah lingkaran. Maka kembali Mahsa Jenar mempergunakan kesempatan ini. Belum lagi kaki Lawa Ijo itu menjejak tanah, Mahsa Jenar telah memberikan suatu tendangan dan dengan tumitnya ia mengenai lambung lawannya. Kembali Lawa Ijo terlompat beberapa langkah. Dan karena dada Lawa Ijo memang sudah terluka, maka pukulan ini rasanya jauh lebih hebat dari serangan yang pertama, sehingga Lawa Ijo terlompat ke belakang. Mahsa Jenar yang akan memburunya, terpaksa segera menghentikan geraknya. Seleret sinar putih terbang menyambar dadanya. Secepat kilat ia miringkan tubuhnya, dan sinar putih itu lari hanya berjarak setebal daun dari dadanya, mengenai dinding balai perbendaharaan dan langsung menancap di sana hampir sampai ke tangkainya. Ternyata benda itu adalah sebilah pisau yang pada tangkainya diikatkan secara kain yang bergambar seekor kelelawar hijau dengan kepala serigala. Melihat pisau itu tertancap begitu dalam, hati Mahsa Jenar tersirap juga. Kalau saja pisau itu menancap di dadanya, entahlah apa jadinya. Sementara itu terjadilah suatu hal di luar dugaan. Setelah melemparkan pisaunya, segera lawa hijau meloncat ke belakang dan secepat kilat ia melarikan diri. Mahsa Jenar tentu saja tak membiarkan lawa hijau lari, sehingga ia segera mengejarnya. Tetapi di luar dugaannya pula, kedua orang yang turut mengeroyok gajah alit segera meninggalkannya dan menghadangnya. Mereka sekarang sudah memegang senjata di tangan masing-masing. Sebuah belati panjang. Mahsa Jenar menjadi jengkel sekali. Sedianya ia sama sekali tak ingin melayani orang itu, supaya tidak kehilangan lawa hijau. Tetapi kedua orang itu nekat menyerang Mahsa Jenar. Terpaksa Mahsa Jenar berhenti untuk melayani kedua orang itu. Baik Mahsa Jenar maupun gajah alit mengerti akan maksud kedua pembantu lawa hijau itu, yaitu untuk memberi kesempatan kepada pemimpinnya supaya dapat meloloskan diri. Karena itu gajah alit pun berusaha untuk menghindari pertarungan dengan lawannya yang tinggal seorang itu untuk dapat mengejar lawa hijau. Tetapi lawannya itu pun sudah seperti orang kemasukan setan. Maka akhirnya Mahsa Jenar dan gajah alit mengambil keputusan untuk menyelesaikan lawan masing-masing, baru berusaha menangkap lawa hijau. Tetapi belum lagi mereka berhasil menyelesaikan pertempuran itu, lawa hijau telah meloncat ke atas dinding halaman. Kemudian kembali terdengar suara tertawa itu, suara tertawa yang menusuk-nusuk hati begitu pedihnya seperti suara rintihan hantu kubur. Dengan cepat tertawanya itu makin lama makin terdengar jauh dan lemah. Menyaksikan hilangnya lawa hijau di depan matanya, Mahsa Jenar dan gajah alit menjadi gusar bukan kepalang. Dan sekarang kegusarannya itu hanya dapat ditumpahkan kepada lawannya yang ketika itu juga sudah berusaha untuk melarikan diri. Maka dengan kekuatan penuh, Mahsa Jenar segera menghantam lawannya. Pisau yang dipegang oleh kedua orang itu sama sekali tak berarti. Dan sekali pukulan Mahsa Jenar melayang mengenai kepala salah seorang di antaranya, sehingga terdengar suatu jerit ngeri. Disusul teriakan keras dari yang seorang lagi karena tulang-tulang rusuknya rontok di sambar kaki Mahsa Jenar. Maka seperti batang pisang keduanya roboh di tanah dan tak bergerak-gerak lagi. Belum lagi gemat teriakan itu berhenti, terdengarlah suara keluhan yang tertahan. Rupanya gajah alit pun berhasil menyelesaikan pertempurannya. Hanya saja ia mempunyai care sendiri untuk menumpahkan kemarahannya. Dengan tangannya yang pendek kukuh itu ia menyambar leher lawannya. Lalu dengan ibu jarinya yang kokoh ia menekan leher itu sampai nafas lawannya putus. Namun meskipun pada pagi harinya terjadi kegemparan dalam istana, serta hampir tiap-tiap mulut menyatakan pujian terhadap Mahsa Jenar dan gajah alit, yang telah berhasil menggagalkan usaha lawa ijo, bahkan dapat pula membinasakan empat orang anggotanya, tetapi Mahsa Jenar tetap merasa kagum akan kekuatan tenaga batil lawannya. Meskipun terjadi perkelahian begitu hebatnya, serta beberapa kali terdengar teriakan dan suitan, namun tak seorang pun dari mereka yang tertidur karena pengaruh sirep itu terbangun. Apalagi suara tertawa itu. Alangkah tajamnya, sehingga mempunyai pengaruh yang luar biasa. Orang yang tidak mempunyai daya tahan yang kuat tentu akan terpengaruh karenanya, akhirnya menggigil ngeri dan kehilangan tenaga. Sekarang, pada saat ia bertanding melawan Watu Gunung untuk kepentingan Ki Asam Gede, kembali ia mendengar tertawa yang demikian. Mirip sekali dengan suara tertawa lawa ijo. Orang-orang yang tak berkepentingan serta tak terlibat dalam perkelahian itu pun menjadi menggigil karenanya. Bahkan beberapa orang telah terduduk lemah tanpa kekuatan lagi untuk dapat berdiri. Mendapat ingatan itu, kegusaran hati Mahsa Jenar seperti tergugah. Dalam sejarah hidupnya belum pernah ada seseorang penjahat yang sudah berada di bawah hidungnya terluput dari tangannya. Meskipun ia sekarang bukan lagi seorang prajurit demat, ia tetap memiliki jiwa pengabdian untuk kedamaian hati rakyat. Karena itu sekali lagi ia ingin bertemu dengan lawa ijo, yang sejak peristiwa itu namanya tak pernah terdengar lagi. Tetapi ia yakin, bahwa apabila tak terbinasakan, pada suatu saat pasti lawa ijo akan muncul kembali. Watu Gunung yang memiliki ciri-ciri khas sama dengan lawa ijo, tentu mempunyai hubungan erat. Mungkin Watu Gunung adalah bekas gerombolan lawa ijo, atau mungkin juga muridnya. Maka timbulah keinginan Mahasajenar untuk mempermainkan orang ini sebagai undangan buat kehadiran lawa ijo. Kenangan dan pikiran-pikiran itu hanya sebentar saja melintas di otak Mahasajenar. Sementara itu suara tertawa Watu Gunung sudah kian lemah, kian lemah. Para penonton pun menjadi kian ngeri dan ketakutan. Beberapa orang di antaranya terjatuh lemah seperti dicopot di tulang-tulangnya. Saat yang mengerikan tentu segera tiba. Para penonton yang mengharap segera berakhir riwayat kelima iblis itu, meratap dalam hati. Tepat pada saat mulut Watu Gunung terkratup, matanya segera berubah jadi merah dan liar. Wajahnya tampak bertambah bengis. Ia memandang Mahasajenar dengan tajam. Tangannya direntangkan ke samping, sedangkan jari-jarinya yang kuat itu dikembangkan, siap untuk menerkam dan merobek lawannya. Setapak demi setapak ia maju mendekati umpannya. Tetapi, sementara Mahasajenar pun telah siap, dan telah mendapat keputusan untuk mempermainkan lawannya. Tetapi ia tetap waspada dan hati-hati, sebab ia tahu betapa kuatnya lawa ijo. Kalau saja orang ini dapat mewarisi segala kehebatan lawa ijo, pertarungan tentu akan menjadi sangat sangat segit sekali. Ketika jarak mereka tinggal kira-kira dua depa, Watu Gunung menggeram hebat. Lalu dengan gerak yang cepat sekali ia melompat menerkam Mahasajenar. Serangan yang dilontarkan dengan sepenuh tenaga, serta dari jarak yang begitu dekat dengan kecepatan yang tinggi, menjadikan darah para penonton berbesir. Apalagi ketika mereka melihat Mahasajenar tidak sempat menghindari serangan itu. Ia hanya dapat melindungi dirinya dengan tangannya, yang disilangkan di muka dadanya untuk menahan terkaman jari-jari Watu Gunung. Memang saat itu Mahasajenar sama sekali tidak berusaha menghindar. Ia hanya mempergunakan tangannya untuk melindungi dadanya. Dan ketika serangan itu datang, terdengarlah beberapa jeritan tertahan, justru dari para penonton. Sedangkan Ki Asamgede pun tak sempat mengedipkan matanya. Mereka mengira bahwa akan terjadi suatu benturan yang dasyat dan tangan Mahasajenar akan dipatahkan. Tetapi apa yang terjadi adalah jauh dari itu. Sama sekali tak terjadi benturan yang keras. Sebab waktu tangan Watu Gunung menyentuh tangannya, Mahasajenar surut ke belakang selangkah untuk memusnahkan tenaga lawan. Sesudah itu ia gunakan enam bagian tenaganya untuk mendorong lawannya. Watu Gunung sama sekali tidak mengira bahwa ia akan mengalami pelayanan yang demikian. Karena itu seperti bola besi yang dilemparkan ke udara oleh tenaga seekor banteng, ia melayang sebentar dan terjatuh beberapa depa ke belakang. Hanya karena kelincahan dan keuletannya saja maka ia tidak terpelanting dan jatuh bergulingan. Meskipun tubuhnya bergetar, Watu Gunung berhasil tegak di atas kedua kakinya, bahkan ia telah siap pula dengan sebuah pertahanan. Bagus! Ulet juga orang ini, desis Mahasajenar. Tetapi Mahasajenar tidak mau memberi kesempatan lagi. Watu Gunung geragapan, cepat-cepat ia rendahkan tubuhnya dan melindungi lambungnya dengan siku. Tapi rupanya Mahasajenar tidak betul-betul menyerang lambung itu, sebab sebentar kemudian tangan kanannya sudah berputar mengenai tengkuk Watu Gunung. Kembali Watu Gunung terhuyung-huyung ke samping. Dikerahkannya semua tenaganya untuk menahan tubuhnya supaya tidak jatuh, dan dengan susah payah ia berhasil juga. Perubahan yang terjadi demikian cepatnya itu, menyebabkan para penonton terkejut bukan kepalang. Malahan kemudian ada yang tidak percaya pada apa yang terjadi. Setan mana yang telah membantu Mahasajenar mendapat kekuatan itu. Samparan beserta ketiga kawannya sampai berdiri. Sebagai orang yang penuh pengalaman, Samparan segera melihat kekuatan Mahasajenar yang luar biasa itu. Kalau mula-mula Mahasajenar tampak lemah dan tak bertenaga, itu karena ia sedang menjajagi sampai di mana kekuatan lawannya. Kalau mula-mula ia merasa yakin bahwa Watu Gunung akan berhasil, sekarang adalah sebaliknya, ia menjadi yakin kalau Watu Gunung akan binasa, atau setidak-tidaknya namanyalah yang binasa. Rupanya ketiga kawannya pun berpikir demikian juga. Apalagi Mahasajenar telah mendesak demikian hebatnya. Anehnya, serangan-serangan Mahasajenar tidak tampak membahayakan. Pada suatu kali, ketika Mahasajenar meloncat dengan dasyatnya ke udara, kakinya bergerak menyambar kepala Watu Gunung, sehingga Watu Gunung terpaksa merendahkan diri untuk menghindar. Tetapi segera kaki itu ditarik, dan sekali menggeliat Mahasajenar telah berdiri di belakang Watu Gunung. Tangannya bergerak cepat sekali ke arah kepala Watu Gunung. Serentak hati para penonton tergetar. Hampir saja mereka bersorak, karena pasti kepala Watu Gunung akan terhantam. Tetapi rupanya Mahasajenar berbuat lain. Ia hanya menyambar saja ikat kepala Watu Gunung yang berwarna merah soga itu. Mendapat perlakuan ini, wajah Watu Gunung menjadi merah, semerah ikat kepalanya yang disambar Mahasajenar itu. Giginya gemeretak menahan marah, dan tubuhnya bergetar secepat kegetaran darahnya. Bagi orang seperti Watu Gunung, lebih baik kepalanya diremukan daripada dihina sedemikian. Ki Asam Gede, yang sejak melihat perubahan sikap Mahasajenar sudah mendapat kepastian akan akhir dari pertarungan itu, melihat Mahasajenar berbuat demikian tak dapat lagi menahan gelih hatinya. Tertawanya melontar tak terkendalikan sampai tubuhnya berguncang-guncang. Mendengar suara Ki Asam Gede tertawa terkekeh-kekeh, hati Watu Gunung semakin terbakar. Maka secepat halilintar menyambar, tangannya tergerak, dan selerat sinar menyambar dada Mahasajenar. Melihat sinar itu, sesaat Mahasajenar bimbang. Kalau ia menghindar, tentu pisau itu akan mengenai salah seorang penonton yang berdiri di luar arna itu. Tetapi ia tidak mempunyai waktu banyak untuk berbimbang-bimbang. Pada saat yang tepat ia miringkan tubuhnya seperti apa yang ia lakukan sewaktu ia menghadapi keadaan yang sama, ketika ia bertempur dengan lawa ijo. Tetapi sekarang ia tidak menghendaki pisau itu menelan korban orang yang tak berdosa. Dengan suatu gerakan yang sukar dilihat dengan mata, tangan Mahasajenar menyambar tangkai pisau itu. Tau-tau pisau itu sudah di tangannya. Melihat adegan itu, penonton menjadi gempar. Mereka menjadi lupa bahwa di antara mereka masih ada empat orang iblis yang menyaksikan pertunjukan itu dengan penuh kemarahan. Kecenderungan mereka untuk memihak Mahasajenar akan menambah dendam ke empat orang itu. Kiasem gede yang paling tak dapat menguasai dirinya. Seperti orang anak kecil ia berteriak-teriak memuji. Bagus, bagus, bagus. Tetapi, tiba-tiba teriakannya dan kegemparan penonton pun mendadak terhenti. Mereka melihat seorang dengan lincah meloncat ke dalam arna sambil memegang sebuah pedang pendek. Itulah gagak bangah. Anggota termuda dari kawanan iblis itu. Rupa-rupanya ia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya melihat Watu Gunung dihinakan sedemikian. Meskipun ia merasa bahwa ia sendiri tidak akan mampu melawan Mahasajenar, tetapi berdua dengan Watu Gunung adalah lain soalnya. Ia sendiri tidak sekuat Watu Gunung, tetapi ia mempunyai kelebihan dalam hal kecepatan bergerak. Dan kecepatannya itu apabila digabungkan dengan kekuatan tenaga Watu Gunung mungkin akan dapat merobohkan lawan yang bagaimanapun tangguhnya. Melihat seorang kawannya memasuki arna, hati Watu Gunung yang sudah tipis sekali itu menjadi tergugah kembali. Ia sudah tidak peduli lagi kepada peraturan yang ditentukan dalam pertarungan itu. Melihat seorang lagi masuk dalam arna, Mahasajenar terkejut. Ia surut beberapa langkah ke belakang, dan pandangannya mengandung pertanyaan. Tetapi dengan tak banyak cakap, Gagak Bangah sudah memutar pedang pendeknya dan dengan kecepatan yang luar biasa ia menyerang Mahasajenar. Tunggu, terpaksa Mahasajenar ingin mendapatkan penjelasan sambil meloncat menghindar sembilan iserangan itu. Adakah kau ingin menggantikan Watu Gunung? Tetapi, ia tidak mendapat jawaban, bahkan kini Gagak Bangah dan Watu Gunung menyerang bersama-sama. Kalian melanggar peraturan, sambung Mahasajenar sambil meloncat menghindari sambaran pedang pendek dan kemudian cepat sekali ia meloncat dua depa ke belakang sebelum kaki Watu Gunung mengenai tungkaknya. Tidak ada suatu peraturan pun yang dapat mengikat kami, teriak Gagak Bangah dengan gerangnya. Kami berdiri di atas segala peraturan. Kalau kami berhak menentukan peraturan, kami pun berhak mengubah atau menghapus peraturan itu. Mahasajenar jadi sadar bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang licik dan tidak bersikap jantan. Ia paling benci pada sifat-sifat yang demikian. Ia lebih menghargai seseorang yang mengakui kekalahannya daripada orang yang licik dan curang. Itulah sebabnya kemarahan Mahasajenar tergugah. Tetapi ia sekarang berhadapan dengan dua orang yang mempunyai keistimewaan masing-masing dan tergolong dalam tingkatan yang cukup tinggi. Karena itu ia harus mengerahkan sebagian besar kepandainya. Ki Asam Gede yang menyaksikan kecurangan itu pun menjadi gusar. Untuk melawan dua orang, belum tentu Mahasajenar dapat menang. Karena itu ia sudah membulatkan tekat untuk melibatkan diri dalam pertempuran itu. Tetapi baru saja ia akan meloncat, tiba-tiba terdengarlah sebuah bisikan, jangan berbuat sesuatu Ki Asam Gede, Ki Asam Gede terkejut bukan kepalang. Dan terasa di kedua belah lambungnya melekat ujung senjata tajam. Ketika ia menoleh, dilihatnya Wisuda dan Talian, yakni anggota ketiga dan keempat dari kawanan iblis itu berdiri di belakangnya dan mengancamnya dengan keris. Maka terpaksa Ki Asam Gede mengurungkan niatnya, meskipun hatinya bergelora hebat, sambil menanti suatu kesempatan. Sementara itu, pertempuran di Arna bertambah hebat. Gagak bangah dengan gesitnya menyambar-nyambar sambil mempermainkan pedang pendeknya, seperti seekor sikatan menyambar belalang. Sedangkan Watu Gunung pun dengan mengandalkan kekuatannya menyerang dengan garangnya. Apalagi kini ia telah memegang pula sebuah belati panjang yang dicabutnya dari bawah kainnya, seperti yang dilemparkan tadi. Tetapi, Mahesha Jenar pun ternyata tidak mengecewakan. Diam-diam ia merasa bersyukur bahwa dengan tidak sengaja Watu Gunung telah memberinya sebilah pisau belati panjang. Dan dengan senjata itu ia melayani kedua lawannya. Ia pernah mendengar bahwa belati kawanan lawa ijo terkenal keampuhannya serta terbuat dari baja pilihan. Apalagi kini senjata itu ada di tangan Mahesha Jenar yang mempunyai kepandaian dalam mempergunakan segala macam senjata. Maka dalam waktu yang singkat ujung belati itu dengan dasyatnya menyerang lawannya dan seolah-olah berubah menjadi beribu-ribu mata pisau yang mematuk-matuk dengan garangnya. Keadaan yang seimbang dari pertempuran itu tidak berlangsung lama. Sebab segera Mahesha Jenar berhasil mendesak lawannya ke dalam keadaan yang sulit. Sebenarnya Mahesha Jenar tidak biasa membinasakan lawannya, apalagi tidak ada sebab-sebab yang memaksa. Ia lebih suka mengampuni seseorang apabila orang itu sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi tidak demikian halnya terhadap orang-orang yang licik dan curang. Sebab orang-orang yang demikian sudah tidak menghargai lagi sifat-sifat kejantanan dan kekesatriaan. Orang-orang semacam itulah yang selalu akan menimbulkan bencana. Karena itu terhadap orang-orang yang demikian, juga kepada lawannya itu, Mahesha Jenar telah mengambil keputusan untuk membinasakan sama sekali. Maka segera ia merangsang lawannya lebih hebat lagi. Pisau panjang yang berada di tangannya itu bergerak semakin cepat sehingga hampir merupakan gumpalan-gumpalan sinar yang bergulung-gulung mengerikan sekali. Watu Gunung dan Gagak Bangah sama sekali tidak menduga bahwa Mahesha Jenar memiliki kepandayan yang demikian tinggi. Maka diam-diam mereka berdua mengeluh dalam hati. Karena mereka tadi memberi kesempatan kepada orang ini untuk bertanding membela anak kiasam gede. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuh mereka berdua. Maka, sesaat kemudian terdengarlah bunyi berdentang dari senjata yang beradu. Ternyata pisau panjang Mahesha Jenar telah menyambar pedang pendek Gagak Bangah. Sambaran itu begitu kuatnya sehingga tangan Gagak Bangah merasa nyeri sekali. Belum lagi ia dapat memperbaiki keadaannya, kembali pedangnya disambar oleh pisau Mahesha Jenar. Dan benar-benar kali ini ia tidak mampu lagi berbuat apa-apa sehingga pedangnya terpental jatuh. Melihat keadaan itu, Watu Gunung segera berusaha menolong kawannya. Dengan lompatan yang cepat ia mendesak maju, dan membabat tangan Mahesha Jenar. Tetapi Mahesha Jenar telah menarik tangannya kembali dan dengan sisi telapak tangan kirinya ia menghantam pergelangan tangan Watu Gunung. Hantaman itu sedemikian kerasnya terlepas dari tangannya. Maka kini sampailah saatnya untuk mengakhiri pertempuran. Tetapi, Mahesha Jenar tidak mau membunuh lawannya dengan senjata. Segera dilemparkannya belati itu, dan secepat kilat sebelum Watu Gunung dan Gagak Bangah sempat menjatuhkan dirinya, kedua tangan Mahesha Jenar masing-masing meraih kepala kedua orang itu. Dengan tenaga yang didasari kegusaran hati, dibenturkannya kedua kepala itu sekuat tenaga. Maka terdengarlah suara hampir seperti sebuah ledakan diikuti oleh jerit ngeri melengking. Sekejap kemudian suara itu terputus dan kedua orang itu rebah di tanah dengan kepala pecah. Berbareng dengan itu. Kiasemgede yang melihat bahwa pertempuran itu hampir selesai, segera memutar otaknya. Bagaimana ia dapat membebaskan diri dari ancaman wisuda dan palian? Sebab tidak mustahil apabila kedua orang itu melihat kedua kawannya dibinasakan, maka mereka pun akan dibinasakan pula. Maka untuk sementara Kiasemgede berbuat seperti orang yang ketakutan dan tak berdaya. Tetapi, ketika wisuda dan palian baru memperhatikan saat-saat terakhir dari kedua kawannya, Kiasemgede segera bertindak. Dengan kecepatan yang luar biasa ia merendahkan dirinya dan kedua tangannya menangkap pergelangan wisuda dan palian yang memegang senjata. Dengan sekuat tenaga kedua orang itu ditarik ke depan lewat atas pundaknya, dan pada saat kedua orang itu terpelanting dengan kedua kakinya di atas, Kiasemgede mengubah gerakannya dengan menyentakan kedua tangan korbannya itu kembali ke belakang. Dengan demikian kedua orang yang sebelumnya sama sekali tidak curiga itu terangkat dan dengan dasyatnya terbanting ke depan. Kepala dua orang itu membentur tanah. Maka tanpa ampun lagi kedua orang itu lehernya terpuntir dan nafasnya putus seketika. Orang-orang yang melingkari Arna, melihat dua kejadian yang mengerikan dan terjadi pada saat yang hampir bersamaan itu, terdiam seperti patung. Bahkan tubuh mereka hanya dapat sebentar memandang Maha Sajenar dan sebentar memandang Kiasemgede, yang sesudah mengeluarkan seluruh tenaganya itu kemudian menjadi lemas dan terduduk di atas tanah. Maha Sajenar tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Kiasemgede. Maka ketika ia melihat keadaannya, ia menjadi cemas. Cepat-cepat ia melangkah menghampirinya. Dan pada saat yang demikian para penonton menjadi tersadar tentang apa yang baru saja terjadi. Segera terjadilah kegemparan. Beberapa orang berdesak-desakan ingin menyaksikan mayat-mayat di tengah Arna itu, tetapi sebagian ingin melihat apa yang terjadi dengan Kiasemgede. Tetapi, kegemparan itu segera berubah menjadi jeritan yang hampir bersamaan keluar dari beberapa mulut para penonton. Sebab pada saat Maha Sajenar sudah hampir sampai pada tempat Kiasemgede terduduk, ada tombak meluncur yang datangnya sangat cepat. Apalagi Maha Sajenar sama sekali tak mengetahui, karena perhatiannya tertuju pada Kiasemgede. Mendengar jeritan-jeritan itu Maha Sajenar terhenti. Dan segera perasaannya yang tajam menangkap bahwa ada sesuatu terjadi di belakangnya. Cepat-cepat ia membalikan diri. Semuanya itu terjadi hanya dalam waktu yang singkat, maka tak ada kemungkinan bagi Maha Sajenar untuk menghindarkan diri. Maka yang dapat dilakukannya hanyalah dengan tangannya melindungi dada. Tetapi ketika tombak itu hampir menancap di tubuh Maha Sajenar, terjadilah suatu benturan yang dasyat diiringi dengan suara gemerih cing senjata beradu, sehingga timbulah bunga api yang memancar. Kembali para penonton terkejut bukan main. Kecuali Maha Sajenar dan Kiasemgede, tak seorang pun yang melihat bahwa dari arah lain menyambar pula sebuah senjata sehingga membentur tombak yang hampir saja menembus tubuh Maha Sajenar. Apalagi ketika dua senjata yang beradu itu jatuh di tanah, maka darah orang-orang yang berkeliling Arna itu berhenti dibuatnya. Ternyata tombak yang dilempar ke arah Maha Sajenar itu patah ujungnya, sedangkan di sampingnya menancap sebuah trisula. Mantingan teriak salah seorang di antara mereka. Ya, dalam mantingan, sahut yang lain. Dan sebentar kemudian Arna itu telah dipenuhi oleh teriakan orang menyebut nama Mantingan. Memang, Mantingan telah terkenal di daerah itu sejak beberapa waktu yang lampau. Tetapi kemudian lama ia tidak muncul, dan sekarang mereka melihat lagi sebuah trisula, yang bertangkai kayu berian, dan pada pangkalnya berukiran kuncup bunga Kamboja. Hampir semua orang mengenal benda itu. Di mana benda itu berada, di sana Mantingan pasti ada, dan sebaliknya. Tetapi meskipun mereka sudah mengetahui hal itu, ketika mereka mengikuti arah pandangan Maha Sajenar, darah mereka tersirap juga melihat seseorang duduk dengan tenangnya di atas seekor kuda yang berwarna abu-abu. Sungguh mengagumkan. Tetapi, kekaguman mereka segera berubah menjadi keheran-heranan ketika mereka melihat ki dalam Mantingan, yang mempunyai nama demikian agungnya itu menunduk hormat kepada Maha Sajenar. Malaikat manakah orang ini, sehingga orang seperti Mantingan masih juga menunduk hormat pikir mereka. Tetapi mereka tidak sempat berpikir banyak, sebab mereka segera melihat Mantingan meloncat turun dan memburu ke arah dari mana tombak pendek tadi dilemparkan. Kau Samparan desis Mantingan. Dan tampaklah di antara penonton, Samparan yang pucat dan gemetar. Ia kenal betul kepada Mantingan. Kalau pada saat yang lalu ia masih berani membusungkan dada, itu karena membanggakan kekuatan mereka berlima. Tetapi kini empat kawannya telah mengalami nasib yang mengerikan, sehingga hatinya pun berubah menjadi kerdil. Masih inginkah kau mengadakan sayang bara tanding tanya Mantingan melanjutkan. Ampun ki dalang. Aku hanya sekadar menuruti permintaan Watu Gunung, jawab Samparan gemetar. Mantingan tersenyum mendengarkan jawaban ini, dan ia heran pula melihat kelakuan Samparan yang begitu pengecut. Sementara itu Maha Sajenar dan ki asemgede yang sudah agak pulih kekuatannya telah pula berdiri di samping Mantingan. Melihat tokoh-tokoh itu, hati Samparan semakin kecil dan wajahnya semakin putih. Untunglah bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang berhati lapang, selapang lautan yang sanggup menampung aliran sungai. Aku ampuni kau kalau wanaku pada saat ini masih seperti pada saat kau ambil dari suaminya, kata ki asemgede kemudian. Demi Tuhan, putrimu disentuh pun tidak, jawab Samparan cepat-cepat. Antarkan aku padanya, perintah ki asemgede. Segera Samparan mempersilahkan ki asemgede, Maha Sajenar dan Mantingan untuk mengikutinya. Lewat gandok sebelah barat, mereka masuk ke belakang menyusup masuk ke dapur, dan di sana mereka masuk ke kamar mandi yang kosong tak berair. Ternyata dasar kolam kamar mandi itu adalah sebuah pintu rahasia untuk memasuki ruang di bawah tanah. Ki asemgede dan kawan-kawannya menjadi ragu-ragu. Apakah tempat itu bukan suatu alat perangkap saja? Kau mau main gila Samparan? Tanya ki asemgede dengan suara geram. Mana aku berani berbuat sesuatu terhadap kalian? Sahut Samparan bersungguh-sungguh. Meskipun demikian mereka harus berhati-hati juga. Ki asemgede kemudian berjalan dahulu, baru Samparan di belakangnya kemudian Maha Sajenar dan Mantingan dengan Trisulanya di belakangnya lagi sambil mengawasi kalau-kalau Samparan akan mengkhianati mereka. Ruang di bawah tanah itu terdiri dua bagian. Bagian pertama adalah sebuah ruangan yang terbuka dan kosong, diterangi beberapa obor yang ditancapkan pada dinding ruangan. Di bagian atas ruangan tampak beberapa lubang udara yang dengan jalur-jalur bumbung dari tanah liat dihubungkan dengan udara terbuka. Sedang bagian kedua adalah sebuah ruang yang dipisahkan oleh sebuah dinding papan dengan ruang yang pertama. Dinding itu mempunyai sebuah pintu yang kuat dan dikancing dengan sebuah palang kayu yang cukup besar. Di situlah Nyai Wirasaba disimpan oleh watu gunung, kata Samparan sambil menunjuk pada palang pintu yang besar itu. Ki Asam Gede jadi tertegun. Ia ragu-ragu untuk membuka pintu itu. Jangan-jangan ada sesuatu yang berbahaya. Rupanya Samparan mengerti isi hati Ki Asam Gede, maka sambungnya, Bolehkah aku membukanya? Ki Asam Gede masih ragu-ragu sebentar, tetapi kemudian katanya, Bukalah, tetapi jangan main gila. Samparan maju perlahan-lahan mendekati pintu itu. Matanya memandang dengan tajam, seakan-akan ingin melihat langsung ke dalam ruangan yang tertutup itu. Baru setelah ia merenung sejenak, tangannya bergerak membukanya. Baru saja pintu itu terbuka, serem tak mereka terkejut melihat seorang yang meloncat keluar dan langsung menyerang Samparan dengan sebuah patrem. Untunglah bahwa Samparan sempat menghindar. Tetapi serangan itu tidak hanya terhenti di situ, bahkan bertambah sengit. Hanya sayang bahwa penyerangnya tidak mempunyai pengetahuan tata berkelahi yang cukup sehingga dengan mudahnya Samparan mengelakkan diri. Ketika orang itu melihat beberapa orang lain berada di tempat itu, apalagi setelah melihat Ki Asam Gede, ia jadi tertegun dan sebentar kemudian berubah menjadi keheran-heranan. Tetapi sesaat kemudian ia berlari menjauhkan diri dan memeluk kaki Ki Asam Gede. Ianya Iwi Rasaba, putri Ki Asam Gede. Ayah serunya. Tetapi kemudian suaranya dikerongkongan. Ki Asam Gede pun memandang putrinya dengan terharu. Dengan susah payah ia berhasil membendung air matanya sehingga tidak mengelir. Baru beberapa lama ia tidak mengunjungi putrinya itu. Dan sekarang ia menyaksikan putrinya dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang yang menyaksikan perisitiwa itu, mau tidak mau juga merasa terharu. Bahkan Samparan, seorang iblis yang selama ini tidak mempunyai rasa perikemanusiaan sedikit pun, menyaksikan hal itu dengan suatu perasaan yang aneh. Perasaan yang belum pernah dimilikinya. Setelah suasana agak reda, segera mereka keluar dari ruangan di bawah tanah itu, dan untuk menenangkan perasaan Iwi Rasaba, mereka sementara waktu beristirahat di gandok sebelah barat. Setan-setan itu tidak berbuat jahat kepada mutanya Ki Asam Gede kepada putrinya. Iwi Rasaba tidak segera menjawab. Tetapi ia memandang Samparan dengan pandangan yang jijik, benci dan penuh kemarahan. Manakah kawan-kawan iblis itu tanyanya kepada Ki Asam Gede, tetapi sementara itu beberapa kali Nyiwi Rasaba memandang Mahsa Jenar dan mantingan dengan penuh pertanyaan. Lamat-lamat ia ingat, bahwa dengan mantingan ia pernah berkenalan. Tetapi di mana, dan kapan? Sedangkan yang satu lagi sama sekali ia belum pernah melihat. Ki Asam Gede mengerti perasaan putrinya, maka segera diceritakan apakah yang sudah terjadi. Dan tiba-tiba saja Nyiwi Rasaba berdiri lalu membungkuk hormat kepada Mahsa Jenar dan mantingan. Dengan suara yang terputus-putus ia menyatakan betapa besar terima kasihnya atas pertolongan mereka. Sekaligus ia teringat bahwa mantingan telah dikenalnya pada waktu mereka masih sama-sama kecil. Tetapi yang kemudian tak lagi pernah bertemu sejak mantingan mengikuti gurunya ke Wanakerta. Sementara, Mahsa Jenar dan mantingan tak habis-habisnya memandangi wajah Nyiwi Rasaba. Wajarlah kiranya kalau waktu gunung tergila-gila kepadanya. Betapa bahagianya orang itu, yang telah menerima anugerah Tuhan berupa kecantikan wajah yang sempurna, dan keserasian tubuh yang tanpa celah. Mantingan yang pada masa kanak-kanaknya sering bermain dan bertengkar bersama, tidak pernah membayangkan bahwa pada usia dewasanya perempuan ini akan memiliki kelebihan dari kawan-kawannya sepermainan. Tetapi, tak seorang pun yang mengetahui bahwanya Nyiwi Rasaba sendiri selalu meratap di dalam hati, menyesali nasibnya yang jelek. Karena memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang bulat, yang telah beberapa kali menjeratnya ke dalam kesulitan-kesulitan yang hampir tak dapat diatasi. Bahkan pada saat yang terakhir ini, ia telah mengambil keputusan bahwa apabila tak ada pertolongan yang datang, ia lebih baik mengakhiri hidupnya dengan sebilah patam yang berhasil dibawanya di dalam sabuknya, daripada hidup di dalam lingkungan iblis-iblis itu. Setelah perasaan Nyiwi Rasaba agak tenang, maka segera Ki Asam Gede mengajaknya meninggalkan rumah itu. Di luar masih banyak orang yang sejak tadi belum mau meninggalkan halaman itu. Meskipun mereka setiap hari melihat wajah Nyiwi Rasaba, kalau Nyiwi Rasaba kebetulan pergi ke pasar atau ke sawah, tetapi kali ini mereka ingin juga melihat wajah itu. Wajah yang menjadi sebab berakhirnya kelaliman Samparan dan kawan-kawannya. Ketika Nyiwi Rasaba tampak melangkah keluar pintu rumah Samparan, orang-orang berdesak-desakan mengerumuninya. Nyiwi Rasaba menunduk malu. Di belakangnya menyusul Ki Asam Gede, Mantingan, Mahesa Jenar dan kemudian Samparan. Suasana segera berubah menjadi tegang kembali ketika tiba-tiba Mahesa Jenar membalikan diri, dan secepat kilat menangkap tangan Samparan dan diputarnya ke belakang. Samparan terkejut bukan kepalang, sambil menyeringai kesakitan. Tangan Mahesa Jenar yang menangkapnya itu begitu erat seperti tanggem besi yang menjepit tangannya. Bahkan tidak hanya Samparan yang terkejut, tetapi juga orang-orang yang menyaksikan, termasuk Ki Asam Gede dan Mantingan. Adakah aku berbuat salah rintih Samparan? Kau tidak berbuat salah, tetapi aku ingin mendapat keterangan dari kau, jawab Mahesa Jenar. Samparan dan orang-orang yang menyaksikan sibuk menduga-duga, keterangan apakah gerangan yang dikehendaki oleh Mahesa Jenar. Samparan, Mahesa Jenar melanjutkan, kau dan watu gunung adalah termasuk dalam satu gerombolan yang mempunyai persamaan kesenangan. Yaitu berbuat kejahatan. Dalam dunia kejahatan, sahabat jauh lebih berharga dari saudara, bahkan orang tua. Rahasia-rahasia yang tak pernah didengar oleh keluarga sendiri, kadang-kadang didengar oleh sahabat-sahabatnya. Nah, katakanlah, aku yakin kau mengetahuinya, apakah hubungan watu gunung dengan Lawa Ijo. Mendengar pertanyaan ini Samparan terkejut seperti disambar petir meleset. Tidak pula kalah terkejutnya Ki Asamgede, Mantingan dan mereka yang ikut mendengarnya. Nama Lawa Ijo adalah nama yang tabu diucapkan. Sebab dengan menyebut namanya saja, sudah cukup alasan bagi Lawa Ijo untuk membunuh. Meskipun pada saat-saat terakhir Lawa Ijo tidak pernah lagi muncul, tetapi apabila nama itu disebutkan, orang yang mendengarnya telah cukup menggigil ketakutan. Samparan tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia berdiri pada suatu titik yang berbahaya sekali. Ia semakin takut kepada Mahasajenar, yang sama sekali tak diduganya akan mengajukan pertanyaan semacam itu. Dari manakah gerangan ia mencium kabar tentang watu gunung dan hubungannya dengan Lawa Ijo? Teranglah bahwa ia bukan orang sejajarnya, bahkan tidak sejajar dengan Mantingan. Kalau tidak, ia tidak akan seenaknya saja menyebut nama Lawa Ijo. Ki Asamgede dan Mantingan pun tergetar juga hatinya. Mereka berdua pun maklum akan kehebatan Lawa Ijo. Jawablah desak Mahasajenar. Sementara itu, pegangannya pun makin dikuatkan. Samparan berdesis menahan sakit. Aku tak tahu, jawab Samparan mencoba berbohong. Tetapi belum lagi ia selesai mengucapkan jawabannya, tangannya yang terpuntir itu terasa semakin sakit, dan terangkat ke atas. Kau tak mau menjawab geram Mahasajenar. Keringat dingin memenuhi tubuh Samparan. Ia merasa serba salah, dan seakan-akan ia telah dihadapkan pada suatu keharusan memilih, mati di tangan Lawa Ijo atau Mahasajenar. Aku tak mengetahui seluruhnya. Aku hanya pernah mendengar nama itu disebut-sebut oleh Watu Gunung, jawab Watu Gunung. Apa katanya desak Mahasajenar pula? Kembali Samparan ragu-ragu. Kau takut kepada Lawa Ijo bentak Mahasajenar yang sudah mulai jengkel. Bagus. Kau takut dibunuhnya. Tetapi bagaimana kalau yang melaksanakan pembunuhan itu? Aku lanjut Mahasajenar. Tubuh Samparan mulai menggigil. Ia sudah melihat kedua kawannya dipecahkan kepalanya oleh orang itu. Kalau ia tidak menuruti perintahnya, jangan-jangan kepalanya akan dipecahkan pula. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk berkata, dengan harapan Lawa Ijo sudah tidak akan muncul kembali. Yang aku ketahui, katanya, Watu Gunung adalah tidak saja anggota gerombolan itu, tetapi ia adalah saudara muda seperguruan Lawa Ijo. Mendengar jawaban Samparan ini, orang-orang jadi gemetar dan ketakutan. Saudara muda Lawa Ijo binasa di desa mereka. Katakan yang lain, aku jadi tanggungan kalau Lawa Ijo marah, sahut Mahasajenar. Samparan merasa bahwa ia tidak dapat berbuat lain daripada menuruti perintah itu. Watu Gunung pasti pernah berkata, di mana Lawa Ijo sekarang? Samparan dengan sangat terpaksa akan menjawab pertanyaan itu. Tetapi sebelum mulutnya bergerak, tiba-tiba ia merasa Mahasajenar mendorongnya sehingga ia terpelanting jatuh. Dan sementara itu sebuah pisau belati melayang tepat lewat tempatnya berdiri tadi, langsung mengenai dinding dan tembus masuk ke dalam rumah. Dalam pada itu, berkelebatlah sesosok tubuh di antara penonton meloncat lari meninggalkan halaman. Mantingan tidak mau melepaskan orang itu begitu saja. Secepat kilat ia memburunya, yang kemudian disusul oleh Mahasajenar. Tetapi Mantingan belum berpengalaman menghadapi orang-orang gerombolan Lawa Ijo. Maka ia tidak menyangka sama sekali bahwa orang yang dikejarnya itu tiba-tiba berhenti membalikan diri, dan sebuah sinar putih menyambar dadanya. Mantingan terkejut bukan main. Secepat kilat ia memukul sinar putih itu dengan trisulanya. Terdengarlah suara berdentang dengan hebatnya. Tangan Mantingan yang memegang trisula itu bergetar hebat, sedangkan pisau yang dilemparkan ke dadanya itu berubah arah. Tetapi meskipun demikian, lengannya tergores juga sedikit. Ia tertegun mengalami peristiwa itu. Dan Mahasajenar yang melihat darah di lengan Mantingan jadi terhenti pula. Dan sementara itu orang yang telah melemparkan pisau itu sempat menyelinap di antara pepohonan dan menghilang. Dari kejauhan terdengarlah gemah suara orang tertawa. Suara itu mengiris suluh hati seperti suara ringkikan hantu kubur. Lawa Ijo telah datang, desis Mahasajenar. Diakah Lawa Ijo tanya Mantingan? Mungkin, tetapi setidak-tidaknya salah seorang dari gerombolan itu, jawab Mahasajenar. Aku ingin suatu kali dapat bertemu dengan Lawa Ijo. Nah lupakan diakakang Mantingan untuk sementara. Marilah kita kembali. Mungkin samparan dapat menunjukkan tempatnya, lanjut Mahasajenar. Maka segera mereka kembali ke rumah samparan. Tampaklah orang-orang yang masih berdiri di halaman itu berwajah pucat-pucat ketakutan. Beberapa di antaranya menggigil, terduduk tak berdaya. Apalagi waktu terdengar suara tertawa di kejauhan. Ketika Ki Asam Gede melihat tangan Mantingan berdarah, cepat ia berlari menyongsongnya. Kau terluka tanya Ki Asam Gede. Mantingan mengangguk mengiakan. Cepat-cepat Ki Asam Gede memeriksa luka itu. Dan sebentar kemudian tampak ia mengangguk-angguk. Tidak beracun, gumamnya. Karena itu marilah kita lekas meninggalkan tempat ini dan menyerahkan kembali anakku kepada suaminya. Sementara itu aku dapat mengobati luka Adi Mantingan, yang untung tak terbahaya. Tetapi, sementara itu Ki Asam Gede melihat Samparan seperti orang yang tidak sadar terduduk, di tanah. Tingkah Samparan tampaknya menggelikan. Sifat-sifat gelarangnya sama sekali tak berbekas. Apalagi setelah ia hampir saja disambar pisau. Yang ia tahu pasti, bahwa itulah pisau gerombolan lawa ijo. Samparan, kau kenapa tegur Mahasajenar? Samparan memandang kepada Mahasajenar dengan mati yang layu dan mengandung suatu permohonan untuk mendapat perlindungan. Mahasajenar menangkap maksud itu. Samparan, kau jangan berbuat demikian. Tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Bagaimanapun kau adalah laki-laki yang mengenal care untuk membela diri. Meskipun demikian, kalau kau memang merasa tak mampu berdiri sendiri, kau dapat mengikuti kakang mantingan nanti ke Prambanan. Aku memang masih memerlukan engkau. Tetapi pada saat ini kau barangkali tidak lagi dapat mengucapkan sepatah katapun. Kakang mantingan nanti kalau kembali ke Prambanan, akan mampir kemari menjemputmu. Dan percayalah bahwa pada waktu ini lawa ijo tidak akan berani menginjak rumah ini. Sebaliknya kau pun jangan meninggalkan rumah ini. Sebab ada dua kemungkinan, ditangkap oleh lawa ijo atau akulah yang akan memburumu. Mendengar kata-kata Mahasajenar yang meyakinkan itu, samparan menjadi agak tenang sedikit. Perlahan-lahan ia berdiri dan membungkuk hormat kepada Mahasajenar. Ia mempunyai suatu kesan yang aneh. Kehebatannya, kegarangannya, tetapi juga keluhuran budinya. Sehingga tidak langsung, ia telah memandang ke dirinya sendiri, yang beberapa saat lalu masih merasa sebagai seorang yang tak terkalahkan. Alangkah luasnya dunia ini. Dan berapa saja orang-orang yang sakti tinggal di dalamnya. Baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih. Yang satu memenangkan yang lain, dan yang lain lagi dapat mengatasinya pula. Dalam waktu yang sesingkat itu, samparan telah menyaksikan orang-orang seperti Watu Gunung, Ki Asamgede, Mantingan, Lawa Ijo, dan Mahasajenar. Belum lagi nama-nama yang pernah didengarnya dan yang belum dikenalnya. Segera setelah itu, Ki Asamgede beserta kawan-kawannya meninggalkan tempat itu untuk menghantar Nyi Wirasaba kepada suaminya yang rumahnya tak begitu jauh, hanya berantara dua bulak yang tak begitu lebar. Di perjalanan itu, timbulah suatu pertanyaan di hati Mahasajenar maupun Mantingan. Sebenarnya pertanyaan itu telah timbul sejak mereka mengetahui persoalan Nyi Wirasaba. Dalam persoalan ini, kenapa Ki Wirasaba sendiri tidak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya? Bahkan yang didengar oleh Mahasajenar dari murid Wirasaba yang menghadap Ki Asamgede, sudah ada dua orang murid Wirasaba terluka. Mengingat bahwa Ki Wirasaba sedikitnya memiliki empat orang murid, menunjukkan bahwa ia pun memiliki pengetahuan tentang tata berkelahi, tetapi ia tak berbuat apa-apa. Itulah suatu hal yang aneh. Mungkinkah Ki Wirasaba tidak mencintai istrinya, atau barangkali terikat sesuatu perjanjian dengan samparan dan kawan-kawannya? Mahasajenar dan Mantingan, seperti orang yang sepakat untuk tidak menanyakan hal itu. Mereka takut kalau-kalau ada suatu rahasia yang dapat menyinggung kehormatan Ki Asamgede. Setelah mereka berjalan beberapa lama, segera mereka memasuki desa tempat Ki Wirasaba tinggal. Rumah Ki Wirasaba adalah rumah yang cukup besar, berdiri di tepi jalan hidup di desanya. Berhalaman luas dan mempunyai ciri-ciri yang agak berbeda dengan halaman di sekelilingnya. Halaman Ki Wirasaba disegarkan oleh tanaman-tanaman berbunga yang berdaun hijau sejuk. Di sudut halaman terdapat sebuah jambangan berisi air yang bersih bening. Dan di sana-sini bergantung sangkar-sangkar burung. Berkeliaran pula binatang-binatang piaraan ayam, itik, angsa dan sebagainya. Halaman itu berdinding batu merah yang disusun teratur, yang seakan-akan menjadi batas dari dua daerah yang tampak sangat berlainan. Halaman-halaman lain di desa itu masih ditumbuhi bermacam-macam pohon serba tak teratur. Bahkan di sana-sini masih ada pohon-pohon liar yang tumbuh, rumpun-rumpun bambu yang hebat, pohon beringin tua, dan randu alas, yang masih merupakan tempat-tempat yang dianggap keramat oleh penduduk di sekitarnya. Mahesah jenar dan mantingan waktu melangkahkan kaki memasuki halaman rumah Ki Wirasaba, telah dijalari suatu perasaan aneh. Mereka berdua adalah orang-orang yang telah banyak melihat daerah-daerah lain, bahkan kota-kota besar, tetapi jarang mereka merasakan kesejukan seperti yang dirasakan pada saat itu. Alangkah mesranya tangan yang telah menggarapnya, sehingga halaman itu menjadi begitu indahnya. Tetapi mereka tidak sempat merasakan kesejukan itu lebih lama lagi. Tiba-tiba mereka tersentak melihat Ni Wirasaba yang tiba-tiba saja berlari mendahuluinya. Pintu rumah itu, yang ternyata tidak terkunci, didorongnya kuat-kuat sehingga hampir saja ia jatuh terpelungkup. Ia segera menghilang di balik pintu rumahnya. Segera setelah itu terdengarlah suara Ni Wirasaba bercampur isap yang tertahan. Kakang, Kakang Wirasaba, aku kembali Kakang. Kembali kepadamu, sesudah itu, yang terdengar hanyalah tangis Ni Wirasaba yang tak tertahan lagi. Ki asem gede, mantingan dan mahsa jenar tertegun sejenak. Suatu peristiwa yang mengharukan. Pertemuan antara seorang istri dengan suaminya yang dicintai, setelah mereka dipisahkan beberapa saat tanpa adanya suatu harapan untuk dapat bertemu kembali. Ki asem gede bertiga berdiri saja di muka pintu seperti patung. Sebentar kemudian terdengarlah suara yang berat dan dalam. Nyai, masihkah aku berhak menerima kau kembali? Atau masih berhakkah kau kembali kepadaku tanda tanya?